Diringi dengan suara dentang yang keras, ketajaman yang menghancurkan dunia muncul di hadapannya. Setelah itu, pedang merah tipis muncul di tangan Guo Sueqi. Pedang tipis itu tampak seperti terbuat dari magma. Naga api terukir di gagang pedang. Pedang ilahi naga api. Melihat pedang tipis itu, wajah Gao Guo Fang berubah. Dia berteriak dengan cemas, Xiaohui, jangan ragu. Cepat. Aku tidak bisa meninggalkanmu, kakek. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya. Melihat Gao Guo Fang dan Guo Sueqi, ada sedikit ketakutan terhadap pedang ilahi naga api. Tapi lebih dari itu, ada kengganan untuk meninggalkan Gao Guo Fang. Dentang. Pedang ilahi naga api di tangan Guo Sueqi telah terbangun. Auranya sangat mengejutkan, seperti air pasang, menutupi langit dan menghancurkan bumi. Senjata ilahi tingkat tinggi. Dunia kura-kura hitam. Mata Qin Fei yang berbinar. Bahkan patriar keluarga Guo, Guo Zikiong, hanya memiliki senjata dewa tingkat menengah, tapi gadis ini memiliki senjata dewa tingkat tinggi. Sepertinya status Guo Sueqi di keluarga Guo tidak rendah. Qin Dage, jika kamu benar-benar menjadi menantu keluarga Guo, masa depanmu tidak akan terbatas. Kata teratai api sambil tersenyum. Qin Fei yang mendengar ini dan merasa tidak berdaya. Di luar. Menghadapi kekeras kepalaan Gao Xiaohui, Gao Guofang merasa tersentuh sekaligus cemas. Dia tersentuh karena kesalahan cucunya. Dia cemas karena jika Gao Xiaohui tidak pergi, keduanya akan mati di sini. Selama bertahun-tahun, keluarga Guo dan keluarga Gao berselisih. Karena itu, Gao Guofang mengenal semua orang di keluarga Guo dengan sangat baik. Bagaimanapun, ada pepatah yang bagus. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, dan Anda akan memenangkan setiap pertempuran. Dia telah menyaksikan Guo Sueqi tumbuh dewasa, jadi dia sangat mengenal Guo Sueqi. Meskipun cantik, dia memiliki hati yang berbisa seperti ular dan kalajengking. Begitu dia terbunuh, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada cucunya, Gao Xiaohui. Dentang. Guo Sueqi menatap dingin ke arah duo kakek dan cucunya. Dia mengayunkan pedang ilahi naga api di tangannya, dan ribuan pedang kim raung, membentuk naga api yang sangat besar. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah keduanya. Kemunculan naga api juga berarti kekuatan pedang ilahi naga api telah pulih ke kondisi puncaknya. Melihat ini, Gao Guofang segera mendorong Gao Xiaohui menjauh dan berteriak, Xiaohui, sekarang bukan waktunya untuk bersikap sentimental. Ayo pergi, kita harus menemukan kakakmu. Kemudian, seperti seekor nengat yang melesat ke dalam nyala api, dia menerkam ke arah naga api yang dibentuk oleh pedangki. Kakek! Gao Xiaohui berteriak putus asa. Pergi! Gao Guofang meraung tanpa menoleh. Air mata mengalir di wajah Gao Xiaohui saat dia menatap punggung Gao Guofang. Kemudian, dia berbalik dan lari ke kedalaman gunung. Guo Sueqi melihat semuanya, tapi dia tidak peduli dengan Gao Xiaohui. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Gao Guofang dengan ekspresi dingin. Rambut hitamnya menari tertiup angin dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewi tanpa ampun. Guo Sueqi, keluarga Gao Ku belum binasa. Keluarga Guomu pasti akan membayar harga atas dosa yang telah kamu lakukan hari ini. Gao Guofang meraung dengan marah, dan dengan sedikit kekuatan suci yang tersisa, dia menyerang ke arah naga api. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa perang yang sempurna. Meskipun jiwa sucinya telah rusak dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan puncaknya, dia tetap tidak bisa dianggap remeh. Ledakan! Ditemani oleh ledakan yang mengguncang bumi, naga api yang dibentuk oleh pedang kim raung dan menghilang di udara. Tapi di waktu yang sama, tubuh Gao Guofang gemetar saat dia memuntahkan darah. Wajah lamanya benar-benar kehabisan darah. Bahkan dengan jiwa sucinya yang rusak, dia masih bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Patriar Kelama Keluarga Gao. Namun, ini mungkin kekuatan terakhirmu. Mati! Guo Sueqi sedingin es saat dia mendarat di depan Gao Guofang. Pedang ilahi naga api bersinar terang dan menebas ke depan. Ah! Petik 2! Langsung! Gao Guofang menjerit enggan saat tubuh sucinya diiris menjadi dua oleh pedang ilahi naga api. Kakek! Mendengar teriakan Gao Guofang, Gao Xiaohi berbalik dan melihat pemandangan ini. Dia langsung marah. Namun, dia tidak berhenti dan terus melarikan diri dengan sekuat tenaga. Aneh! Petik 2! Dunia kura-kura hitam! Fire Lotus memandangi mayat Gao Guofang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang aneh? Qin Fei yang berbalik dan menatapnya dengan curiga. Mengapa Gao Guofang tidak menghancurkan dirinya sendiri? Karena dia akan mati, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Guo Sueqi. Kata teratai api. Karena Gao Xiaohui. Gao Xiaohui belum melarikan diri jauh. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu pasti akan mempengaruhi Gao Xiaohui. Qin Fei yang tersenyum. Itu benar. Teratai api tercengang. Dia menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, Qin Dage, apakah kamu tidak akan membantu keluarga Gao? Bantu keluarga Gao? Mengapa saya harus membantu mereka? Qin Fei yang bingung. Musuh dari musuhku adalah temanku. Musuh dari keluarga Gao dan keluarga Guo tentu saja adalah teman kita. Kata teratai api. Eh! Qin Fei yang tercengang. Dia berkata tanpa daya, meski kelakuan keluarga Guo tidak terlalu bagus, masalah kontrak pernikahan belum diselidiki. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa keluarga Guo adalah musuh kita. Jadi, Qin Dage masih memikirkan tentang keluarga Guo di dalam hatinya. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Pikiran apa? Qin Fei yang bingung. Bermain bodoh. Tentu saja ini tentang Guo Sueqi. Kata teratai api. Qin Fei yang sangat tidak berdaya. Dia benar-benar ingin memukul kepala wanita ini dengan kejam. Apa yang dia pikirkan sepanjang waktu? Namun, ketika dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dia menyadari bahwa Fire Lotus terkadang cukup lucu. Di luar. Tanahnya hancur berkeping-keping. Magmanya mendidih. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Tubuh Gao Guo Fang sudah terjatuh dan tertelan magma merah. Guo Sueqi menunduk dengan dingin. Kemudian, dia meraih pedang ilahi naga api dan mengejar Gao Xiaohui. Pria berpakaian hitam yang berdiri di kejauhan juga langsung mengejarnya. Qin Fei yang juga mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam mengikuti di belakang Guo Sueqi. Di depan. Gao Xiaohui merasakan aura Guo Sueqi. Wajah pucatnya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Guo Sueqi adalah dewa perang tahap awal. Meskipun dia juga seorang dewa perang, dia hanyalah dewa perang tahap awal. Meski hanya ada perbedaan satu tahap, itu seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Entah itu kekuatan atau kecepatan, Guo Sueqi melampauinya terlalu jauh. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari seratus nafas, Guo Sueqi mengandalkan kecepatan supresifnya untuk memblokir di depan Gao Xiaohui. Gao Xiaohui menginjak rem dan melihat sekeliling dengan panik. Kemudian, dia melihat ke arah Guo Sueqi dan berkata dengan marah, jangan melangkah terlalu jauh. Pergi terlalu jauh. Guo Sueqi mencibir, matanya dipenuhi dengan rasa jijik, pikirkanlah. Kamu telah bersaing denganku secara diam-diam selama ini. Kamu tidak ingin kalah dariku. Namun pada akhirnya, aku selalu lebih kuat darimu. Gao Xiaohui mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, apakah kamu mempermalukanku? Mempermalukanmu. Keluarga Gao sudah hancur. Kamu bukan lagi nona muda keluarga Gao. Kamu tidak layak menjadi lawanku. Apa gunanya aku mempermalukanmu? Guo Sueqi berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Gao Xiaohui memerah. Dia malu dan marah. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Di dunia ini, hanya akan ada satu orang jenius. Tidak peduli seberapa keras orang lain bekerja, mereka hanyalah daun hijau. Kata Guo Sueqi. Wanita yang sombong. Alam kura-kura hitam. Gumam Kinfei Yang. Fire Lotus berkata, meskipun dia agak sombong, kata-katanya masuk akal. Kinfei Yang mengangguk. Di luar, pria berpakaian hitam itu juga menyusul dan menghalangi jalan Gao Xiaohui. Gao Xiaohui melirik pria berpakaian hitam itu, lalu menatap Guo Sueqi dan berkata, hari ini, aku ada di tanganmu. Kamu bisa membunuhku atau menyiksaku. Tapi ada pertanyaan yang tidak bisa aku pahami. Pria berpakaian hitam itu mencibir, nona muda, jangan bicara omong kosong dengannya. Guo Sueqi melirik Gao Xiaohui yang kebingungan dan melambaikan tangannya ke pria berpakaian hitam itu. Kemudian, dia melihat ke arah Gao Xiaohui dan berkata, bicaralah. Kekuatan kedua keluarga kami selalu setara. Tapi mengapa pasukan ayahku dimusnahkan di negeri orang mati? Kata Gao Xiaohui. Mendengar ini, Guo Sueqi menunduk. Matanya berkedip. Melihat Guo Sueqi terdiam, pria berpakaian hitam itu menatap Gao Xiaohui dengan arogan dan berkata, omong kosong. Tentu saja karena keluarga Guo lebih kuat dari keluarga Gao. Mustahil. Dalam pertempuran di tanah orang mati ini, kedua keluarga kami memiliki jumlah orang dan senjata ilahi yang sama. Bahkan jika keluarga Gao kalah, mustahil bagi mereka untuk dimusnahkan. Teriak Gao Xiaohui. Pertarungan. Qin Fei yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Awalnya, dia mengira keluarga Guo dan Gao sedang berebut sesuatu di negeri mayat hidup, dan itulah sebabnya mereka bertengkar. Tapi dia tidak mengira itu akan menjadi pertempuran. Lalu kenapa kedua klan besar ini ingin bertarung? Untuk memperebutkan wilayah. Tampaknya itulah masalahnya. Karena kini, seluruh desa yang dikuasai keluarga Gao telah diambil alih oleh keluarga Guo. Guo Sueqi terdiam lama. Kemudian, dia menatap Gao Xiaohui dan berkata dengan dingin, kerugian tetaplah kerugian. Mengapa kamu masih menanyakan begitu banyak pertanyaan? Gao Xiaohui berteriak, saya tidak percaya keluarga Guo memiliki kemampuan. Jadi, anda pasti menggunakan cara yang tercelah. Beraninya kamu. Keluarga Guo jujur, bagaimana kami bisa menggunakan cara-cara tercelah seperti yang anda pikirkan? Guo Sueqi berkata dengan marah. Gao Xiaohui berkata, karena kamu jujur, mengapa kamu bertele-tele? Tidak. Guo Sueqi menggelengkan kepalanya. Haha. Guo Sueqi, aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan. Sepertinya kemenangan keluarga Guo tidak mulia. Gao Xiaohui tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan. Mendengar ini, Guo Sueqi mengepalkan jarinya dan berkata dengan suara rendah, Baiklah, akan ku beritahukan padamu. Alasan mengapa keluarga Gao dimusnahkan di tanah orang mati adalah karena satu orang. Karena satu orang. Gao Xiaohui tercengang. Dia berkata dengan marah, siapa yang mampu? Ku. Guo Sueqi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tunanganku. Tunangan. Wajah Gao Xiaohui sangat terkejut. Dia bertanya, mengapa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki tunangan. Saya tidak tahu sebelumnya. Kakek dan ayah baru memberitahuku tentang hal itu baru-baru ini. Guo Sueqi menghela nafas. Tunangan. Gao Xiaohui bergumam dan tersenyum sedih, saya tidak menyangka keluarga Guo akan memiliki orang yang begitu kuat. Diam. Aku, Guo Sueqi, tidak perlu bergantung pada siapapun. Bahkan tanpa dia, dengan bakatku, cepat atau lambat aku bisa menghancurkan keluarga Gao. Guo Sueqi berteriak. 1932. Kindage, kenapa aku merasa tunanganmu adalah aib di matanya. Fire Lotus memandang Guo Sueqi dan bertanya dengan curiga. Dia bukan hanya wanita yang sombong, dia juga wanita yang sangat angkuh dan angkuh. Dia tidak ingin orang mengatakan bahwa keluarga Guo mengandalkan saya untuk menyingkirkan keluarga Gao. Jadi, ketika Gao Xiaohui mengatakan bahwa keluarga Guo telah berhubungan dengan orang yang berkuasa, baginya, kata, berhubungan, adalah sebuah aib. Qin Feiyang tersenyum tipis. Jadi maksudmu dia tidak senang karena kamu mengganggu keluarga Guo dan Gao di negeri orang mati? Teratai api tercengang. N. Qin Feiyang mengangguk. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Api Lotus menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Qin Feiyang, hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan semua ini. Saya hanya ingin tahu apakah akad nikah itu asli atau palsu. Tapi sekarang sepertinya Guo Sueki juga tidak mengetahuinya. Qin Feiyang mengerutkan kening. Di luar. Gao Xiaohui memandang Guo Sueki dan berkata, saya tidak punya pertanyaan lagi, tolong beri saya kematian cepat. Oke. Guo Sueki mengangguk, pedang ilahi naga api di tangannya memancarkan aura destruktif. Namun, saat dia mengangkat pedang ilahi naga api, saat Gao Xiaohui akan mati di bawah pedang, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. N. Lengan Guo Sueki membeku, pedang ilahi naga api berhenti di udara dan segera melepaskan rasa ilahinya ke segala arah. Pada saat yang sama, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah drastis dan dia juga melepaskan rasa ilahinya. Tetapi, keduanya mencari puluhan ribu mil dan tidak menemukan aura orang asing atau jejak benda dewa spasial. Nona, apa yang terjadi? Pria berjubah hitam itu berlari ke depan Guo Sueki dan berseru. Aneh. Guo Sueki tidak menjawab. Dia melihat sekeliling kekehampaan, matanya yang cerah penuh kecurigaan. Dunia kura-kura hitam. Seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Itu adalah Gao Xiaohui. Benar sekali. Orang yang menyelamatkan Gao Xiaohui dari pedang Guo Sueki adalah Qin Fei Yang. Saat ini, Gao Xiaohui juga mengamati tempat asing ini dengan ekspresi terkejut dan bingung. Fire Lotus melirik Gao Xiaohui dan bertanya melalui telepati, Qin Da Ge, mengapa kamu menyelamatkannya lagi? Qin Fei Yang diam-diam tertawa dan berkata, langit itu bajik. Ketika Fire Lotus mendengar ini, dia cemberut. Siapa kamu? Di mana ini? Saat ini, Gao Xiaohui mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan waspada. Jangan khawatir. Jika kami ingin menyakitimu, kami tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Gao Xiaohui tidak lengah karena hal ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menyelamatkanku? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kami benar-benar tidak mengenal satu sama lain, tapi menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Anggap saja saya sebagai orang baik. Kata Qin Fei Yang. Orang yang baik. Gao Xiaohui menilai keduanya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, jangan berpura-pura. Apa tujuanmu? Katakan saja padaku. Di dunia ini, siapa yang tidak egois? Bagaimana mungkin ada orang baik? Sulit sekali menjadi orang baik. Benar-benar membuat frustrasi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa, tidak sulit menjadi orang baik. Hanya saja kamu terlihat seperti orang jahat. Eh. Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Gao Xiaohui dan berkata, bawa kami ke keluarga Guo. Keluarga Guo. Gao Xiaohui sedikit terkejut dan berkata, mengapa kamu pergi ke keluarga Guo? Apakah keduanya punya dendam terhadap keluarga Guo? Itu bukan urusan Anda. Selama kita pergi ke keluarga Guo, aku akan melepaskanmu. Kata Qin Fei Yang. Gao Xiaohui terkejut dan dengan cepat bertanya, benarkah? Seorang pria tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Kata Qin Fei Yang sambil menatap gambar di langit. Guo Sueki sudah pergi bersama pria berbaju hitam. Gao Xiaohui juga melihat punggung Guo Sueki dan bertanya dengan curiga, saudaraku, di mana kita sekarang? Mengapa kehendak abadi Guo Sueki tidak dapat menemukan kita? Di sini. Mata Qin Fei Yang berbinar dan berkata sambil tersenyum, kamu berada di artefak dimensiku. Item dimensi ilahi. Gao Xiaohui melihat sekeliling dengan kaget dan bergumam, item dimensi ilahi dapat lolos dari deteksi kehendak abadi. Mungkin karena level item dimensi ilahi saya agak tinggi, sehingga kehendak abadi tidak dapat menemukannya. Qin Fei Yang tersenyum. Item dimensi ilahi yang tidak dapat ditemukan oleh kehendak abadi. Berapa levelnya? Gao Xiaohui sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Fire Lotus terdiam, dia benar-benar mempercayai omong kosongmu. Betapa naifnya gadis ini. Bagaimana seseorang yang telah mencapai alam perang ilahi bisa menjadi naif? Dia sama sekali tidak percaya padaku. Dia hanya berpura-pura naif karena dia ada di tangan kita. Qin Fei Yang berkata secara telepati. Berpura-pura naif. Fire Lotus melirik Gao Xiaohui dan matanya berbinar. Tidak perlu mengeksposnya. Qin Fei Yang berkata, lalu menatap Gao Xiaohui sambil tersenyum, saya menepati janji saya, memimpin jalan. Gao Xiaohui berkata, ayo pergi ke Tenggara. Qin Fei Yang segera menguasai dunia kura-kura hitam, dan di bawah bimbingan Gao Xiaohui, mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk tiba di sebuah kota. Kota ini terletak di tengah gunung dan berukuran sekitar belasan mil. Setiap jalan di kota itu ramai dengan aktivitas, ramai dengan aktivitas. Melihat kota di luar melalui dunia kura-kura hitam, mata Gao Xiaohui dipenuhi dengan kebencian. Apakah kamu membenci keluarga Guo? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Klan Gao Ku dulunya makmur seperti ini, tapi dalam satu malam, kami semua dibantai. Keluarga Guo tercelah. Tunangan Guo Sueki bahkan lebih tercelah. Gao Xiaohui mengepalkan tangannya dan berkata, Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu membenci tunangan Guo Sueki? Jika bukan karena dia, apakah ayahku dan yang lainnya akan musnah di negeri orang mati? Jika ayahku dan yang lainnya tidak meninggal, apakah keluarga Guo akan membantai rakyatku dan menghancurkan tanah keluargaku? Gao Xiaohui berkata dengan marah. Kamu tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Bagaimanapun, dia adalah tunangan Guo Sueki. Wajar baginya untuk membantu keluarga Guo menangani keluarga gaumu. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu, alami? Dia dan Guo Sueki bahkan belum menikah. Hak apa yang dia miliki untuk mencampuri dendam di antara keluarga kita? Gao Xiaohui memelototi Qin Fei Yang dan berkata, Oke oke oke. Anggap saja aku sudah bicara terlalu banyak. Lupakan saja. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan mendorong alam kura-kura hitam ke kota. Tunggu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan melepaskanku setelah kita tiba di keluarga Guo? Gao Xiaohui berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu yakin ingin keluar? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Gao Xiaohui mengangguk. Dia merasa pria dan wanita di depannya agak terlalu misterius. Lebih baik pergi secepat mungkin. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Sekarang. Gao Xiaohui tertegun dan langsung menjadi marah. Dia berteriak, Kamu sudah memasuki kota. Bukankah mengirimku ke kematian jika kamu mengirimku keluar? Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Bukankah kamu bilang kamu ingin keluar? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Saya. Gao Xiaohui sangat marah hingga dia mengertakan gigi dan gemetar. Dia memang mengatakan bahwa dia ingin keluar, Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ingin pergi ke sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika dia mengirimnya keluar kota terlebih dahulu? Jika kamu tidak berani keluar, diamlah. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh, Lalu dengan cermat mengamati situasi di kota. Ada lebih dari seratus ribu orang di seluruh kota. Masing-masing dari mereka memiliki aura kultivasi. Dengan kata lain, Tidak ada satupun manusia di kota ini. Lebih-lebih lagi. Dia merasakan ratusan aura dewa palsu. Ratusan dewa palsu. Hanya keluarga Guo saja yang sudah sangat kuat. Dunia kuno benar-benar tempat yang menakutkan. Qin Fei Yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang langsung ke pusat kota. Karena di area tengah, Dia merasakan puluhan aura dewa perang. Salah satunya sangat menakutkan. Itu adalah dewa perang yang sempurna. Tak perlu dikatakan lagi, Pemilik aura ini pastilah leluhur lama keluarga Guo. Namun, aura leluhur tua itu menunjukkan sedikit kelemahan. Secepatnya. Qin Fei Yang mengendalikan alam kura-kura hitam dan mendarat di langit di atas halaman. Halaman ini terletak di tengah kota dan menempati area yang luas. Ada sungai kecil, Bebatuan, Pavilion, Dan taman. Di samping salah satu bebatuan, Ada pavilion dua lantai. Pavilion tersebut terlihat sangat tua dan dekorasinya sangat sederhana, Namun sangat bersih dan rapi. Itu benar-benar mengejutkanku. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia mengira tempat ini akan cukup mewah, Tapi dia tidak menyangka akan sesederhana itu. Kesan pertama yang diberikan cukup bagus. Itu tidak benar. Mengapa tempat ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya? Suara Gao Xiaohui tiba-tiba terdengar. Qin Fei Yang tertegun dan menoleh untuk melihat Gao Xiaohui. Dia melihat Gao Xiaohui mengamati halaman dengan ekspresi bingung. Apa bedanya? Qin Fei Yang bertanya dengan curiga. Saya mengetahui dengan baik situasi keluarga Guo. Dulu, tempat ini bisa dikatakan penuh dengan perhiasan dan kemegahan. Mengapa sekarang menjadi begitu sederhana? Apa yang sedang dilakukan keluarga Guo? Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Dipenuhi dengan perhiasan dan kemegahan. Apa yang mereka sembunyikan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kata-kata Gao Xiaohui agak menggugah pikiran. Desir. Tiba-tiba. Seorang pria parubaya muncul di halaman karena kehabisan udara. Itu adalah Guo Zikiong. Ayah. Guo Zikiong berjalan ke depan pavilion dan berseru dengan lembut. Berderak. Setelah beberapa saat. Pintu pavilion terbuka dan seorang lelaki tua berambut putih berpakaian hitam berjalan keluar perlahan dengan tongkat berjalan berwarna putih keperakan. Gao Xiaohui berkata, dia adalah kepala keluarga tua dari keluarga Guo, kakek Guo Sueqi. Patriark tua. Qin Fei Yang memandang lelaki tua itu dan Guo Zikiong, matanya berkedip-kedip. Setelah bapak tua itu keluar, Guo Zikiong segera maju untuk mendukungnya dan bertanya dengan prihatin, Ayah, bagaimana lukamu? Kekuatan Gao Guofang ini memang tidak sederhana. Menghadapi seranganku, meski dia tidak siap sama sekali, dia tetap melukaiku dengan serius. Sang Patriark tua menghela nafas dalam-dalam dan menatap Guo Zikiong sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Itu bagus. Guo Zikiong menghela nafas lega. Sang Patriark tua bertanya, apakah Anda sudah menemukan Gao Guofang dan Gao Xiaohui? 1933 Guo Zikiong berkata, saya datang ke sini untuk melaporkan masalah ini kepada Anda, Ayah. Berbicara. Kata Patriark tua itu. Guo Zikiong berkata, Sueqi mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia menemukan Gao Guofang dan membunuhnya. Bagus-bagus-bagus. Gadis itu memang kebanggaan keluarga Guo kita. Sang Patriark tua sangat gembira ketika mendengar berita itu. Ya. Meski jiwa Gao Guofang rusak, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Mampu membunuhnya sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Sueqi. Guo Zikiong berkata sambil tersenyum. Ini semua berkatmu, Ayah. Sang Patriark tua tertawa terbahak-bahak. Guo Zikiong buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Saya tidak berani menerima semua pujian. Jika Anda tidak menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengasuh Sueqi, apakah dia akan mendapatkan pencapaiannya saat ini? Dasar bocah nakal, kenapa kamu masih bersikap sopan padaku? Sang Patriark tua memutar matanya ke arah Guo Zikiong. Guo Zikiong tersenyum malu dan berkata, tapi. Tapi apa? Sang Patriark tua curiga. Senyuman di wajah Guo Zikiong menghilang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Gao Xiaohui tidak mati. Apa? Gao Guofang meninggal, jadi mengapa Gao Xiaohui tidak mati? Apakah Gao Xiaohui menerobos ke alam dewa perang tingkat rendah? Sang Patriark tua terkejut. Tidak. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya. Sang Patriark tua bingung. Jika dia tidak menerobos, bagaimana dia bisa lolos dari tangan Sueqi? Guo Zikiong berkata, menurut Sueqi, dia diselamatkan oleh seseorang. Seseorang. Maksudnya itu apa? Sang Patriark tua bingung. Artinya Sueqi tidak melihat orang yang menyelamatkan Gao Xiaohui. Dia bahkan tidak melihat bayangannya. Dia menghilang begitu saja. Kata Guo Zikiong. Menghilang begitu saja, gumam Sang Patriark tua. Tatapannya suram. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, mungkinkah itu Gao Xiaolong? Mustahil. Jika itu Gao Xiaolong, dia pasti akan membunuh Sueqi sebelum pergi. Namun, orang yang menyelamatkan Gao Xiaohui tidak mengambil tindakan terhadap Sueqi. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya. Ini aneh. Jika bukan Gao Xiaolong, siapa lagi? Sang Patriark tua mengerutkan kening. Dunia kura-kura hitam. Kinfei yang memandang Guo Zikiong dan Gao Xiaolong di layar dan bertanya, Gao Xiaohui, siapa Gao Xiaolong? Gao Xiaohui berkata, Gao Xiaolong adalah kakak laki-lakiku. Saudara kandung. Kinfei yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gao Xiaohui dan berkata, orang yang kakekmu minta kamu temukan adalah dia. Itu benar. Adikku jauh lebih kuat dari Guo Sueqi. Jika kakakku ada di sini, keluarga Guo tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Gao meskipun mereka diberi ratusan nyali. Gao Xiaohui dengan dingin mendengus. Lalu di mana dia sekarang? Kinfei yang curiga. Gao Xiaohui menjawab, Istana Sembilan Surga. Istana Sembilan Surga. Kinfei yang tercengang, dia melihat ke arah teratai api dan bertanya, di mana Istana Sembilan Surga? Saya juga tidak tahu. Api lotus menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu bahkan tidak tahu tentang Istana Sembilan Surga. Apakah kalian orang dari benua ini atau bukan? Gao Xiaohui memandang mereka berdua dengan kaget. Uhuk-uhuk. Kinfei yang terbatuk-batuk dan tersenyum, kami bersaudara telah hidup menyendiri dengan Tuhan kami sejak kami masih muda, jadi kami tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Bahkan jika kamu hidup dalam pengasingan, mustahil bagimu untuk tidak mengetahui tentang Istana Sembilan Surga. Istana Sembilan Surga sangat terkenal. Di seluruh wilayah utara, siapa yang tidak mengetahuinya? Kata Gao Xiaohui. Kinfei yang berkata dengan tenang, apakah itu terkenal? Tentu saja. Istana Sembilan Surga adalah kekuatan terkuat di wilayah utara. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah penguasa wilayah utara. Murid Istana Sembilan Surga, kemanapun mereka pergi, mereka dihormati oleh ribuan orang. Dan kakakku adalah murid Istana Sembilan Surga. Ketika dia kembali ke rumah tahun lalu, dia telah menerobos ke alam dewa perang tingkat tinggi. Gao Xiaohui berkata dengan bangga. Sangat kuat. Kinfei yang dan Fire Lotus mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi mereka merenung dalam hati. Di luar. Sang Patriark Tua menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Guo Zikiong, lebih baik jika kita bisa menemukan Gao Xiaohui, tapi tidak masalah jika kita tidak bisa. Yang paling penting sekarang adalah segera mengambil alih wilayah keluarga Gao. Bagaimana dengan Gao Xiaolong? Orang ini adalah murid Istana Sembilan Surga, dan bakatnya luar biasa. Menjaga dia tetap hidup akan selalu menjadi ancaman. Guo Zikiong bertanya. Gao Xiaolong. Sang Patriark Tua merenung sejenak, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mencibir, jangan khawatir, orang tua ini sudah membuat pengaturan. Guo Zikiong terkejut sesaat, lalu sadar, dan tertawa, ayah memang pedang yang berharga. Haha. Sang Patriark Tua tertawa, dan berkata, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Ya. Guo Zikiong menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Tunggu. Tapi tiba-tiba, Sang Patriark Tua memanggil Guo Zikiong lagi. Guo Zikiong menoleh dan bertanya dengan curiga, ayah, apakah Anda punya perintah lain? Sang Patriark Tua berkata, apakah masih belum ada berita tentang Qin Fei Yang? Tidak. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya. Sudah beberapa hari berlalu, kenapa masih belum ada kabar tentang dia? Mungkinkah dia sudah meninggal di pegunungan itu? Sang Patriark Tua merasa bingung. Aku tidak tahu. Kata Guo Zikiong. Sang Patriark Tua berpikir sejenak, lalu mengertakan gigi dan berkata, tidak, orang tua ini harus pergi dan memeriksanya sendiri. Ayah, kamu tidak boleh melakukannya. Ada banyak binatang buas di mana-mana di pegunungan itu. Belum lagi kamu terluka sekarang, bahkan jika kamu berada dalam kondisi puncak, begitu kamu menginjakan kaki di sana, akan sulit bagimu untuk melarikan diri tanpa cedera. Wajah Guo Zikiong berubah, dan dia buru-buru berkata, Tentu saja, orang tua ini tahu. Tapi kamu tahu betapa pentingnya Qin Fei Yang bagi keluarga Guo kita. Jika sesuatu terjadi padanya, maka usaha kita akan sia-sia. Sang Patriark Tua berkata dengan suara rendah. Aku tahu. Guo Zikiong mengangguk, dan setelah hening beberapa saat, dia tersenyum, Ayah, bagaimana kalau begini, istirahatlah yang nyenyak, dan aku akan pergi mencarinya. Oke. Sang Patriark Tua mengangguk dan berkata, kamu harus menemukannya, dan pastikan dia dan Sueki menikah dengan lancar. Saya mengerti. Guo Zikiong mengangguk. Sang Patriark Tua melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Guo Zikiong pergi, tapi kemudian dia tiba-tiba berkata, Oh, momong-momong, apakah Sueki keberatan dengan pernikahan ini? Guo Zikiong menghela nafas dan berkata, gadis ini agak menolaknya. Demi masa depan keluarga Guo kita, meskipun dia menolak, dia harus menikah. Bagaimanapun, kontrak pernikahan itu dibuat dengan susah payah dengan meniru tulisan tangan Qin Batian, dan dengan susah payah juga aku berhasil membuat Qin Fei Yang mempercayainya. Jadi, kita tidak boleh membiarkan kekeras kepalaan gadis ini merusak semua usaha kita. Kata Patriark Tua itu. Saya mengerti, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memujuknya. Guo Zikiong mengangguk dan menjawab. Lagi pula, hanya Guo De, kamu, dan aku yang tahu apakah kontrak pernikahan itu asli atau palsu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain, terutama Sueki. Pergi. Setelah bapak tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya. Aku akan pergi. Guo Zikiong membungkuh hormat, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. Titik-titik. Kontrak pernikahan ini benar-benar palsu. Dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, dan ada kilatan niat membunuh yang mengejutkan di matanya. Jadi, tunangan Guo Zikiong adalah Qin Fei Yang. Bajingan sialan itu. Dia menyakiti keluarga Gao Ku. Aku tidak akan melepaskannya. Saat Qin Fei Yang merasa kesal, suara Gao Xiaohui tiba-tiba terdengar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Gao Xiaohui dan melihat wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan mendapat banyak masalah begitu dia tiba di dunia kuno. Sungguh memusingkan. Fire Lotus melirik Gao Xiaohui dan berkata melalui telepati, Qin Dage, keluarga Gao benar-benar tidak bersalah. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, Ini salahku. Aku bertindak gegabuh tanpa menyelidikinya dengan benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Api Lotus bertanya dalam hatinya. Karena mereka berani menipuku, mereka harus membayar harganya. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Saya bertanya kepada Gao Xiaohui bagaimana menangani masalah ini. Kata teratai api dalam hatinya. Qin Fei Yang melirik Gao Xiaohui dan mengerutkan kening. Gao Xiaohui tidak tahu bahwa musuh yang dia cari ada tepat di sampingnya. Dia menunduk dan mengerutkan kening. Ada sedikit kecurigaan di wajahnya. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hatinya dan bertanya sambil tersenyum, Nona Xiaohui, apa yang kamu pikirkan? Gao Xiaohui melirik Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir nama Qin Batian terdengar familiar. Akrab. Qin Fei Yang tercengang. Dia buru-buru meraih tangan Gao Xiaohui dan bertanya, apakah kamu yakin? Gao Xiaohui terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Dia segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Qin Fei Yang tercengang. Dia segera melepaskan Gao Xiaohui dan tersenyum meminta maaf, maaf, maaf. Saya impulsif. Jangan salah paham. Apa yang salah denganmu? Mengapa kamu begitu terkejut? Biar ku beritahu, aku bukan wanita seperti itu. Jangan pernah berpikir untuk merayuku. Gao Xiaohui memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Sepertinya dia salah paham terhadap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedang tidak ingin menjelaskan. Dia bertanya lagi, Nona Xiaohui, apakah Anda yakin pernah mendengar nama Qin Batian? Gao Xiaohui memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, Mengapa? Apakah Anda tahu Qin Batian ini? Fire Lotus melihat ini dan mengirim pesan ke Qin Dage, Tenang, Qin Dage. Qin Fei Yang tercengang. Dia mengutuk dalam hatinya dan hampir kehilangan ketenangannya. Dia segera menenangkan diri dan memandang Gao Xiaohui sambil tersenyum, Ini adalah pertama kalinya kita dilahirkan. Bagaimana kita bisa mengenal Qin Batian? Saya baru saja mendengar Guo Zikiong dan yang lainnya berbicara tentang dia. Itu sebabnya saya ingin tahu tentang dia. Jadi begitu. Gao Xiaohui menganggup dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Qin Fei Yang menunggu dengan sabar. Sesaat kemudian, Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya saya pernah mendengar nama ini sebelumnya, Tapi saya tidak ingat di mana. Qin Fei Yang mengendalikan emosinya dan berkata sambil tersenyum, Luangkan waktumu, jangan khawatir. Gao Xiaohui terdiam lagi. Fire Lotus memandang Gao Xiaohui dan mengirim pesan, Qin Da Ge, bukankah Guo Zikiong mengatakan bahwa Tidak ada seorangpun di sini yang mengenal leluhurmu? Mengapa Gao Xiaohui memiliki kesan padanya sekarang? Jika Gao Xiaohui benar-benar mengetahui tentang leluhurku, Itu berarti Guo Zikiong berbohong kepadaku. Pikir Qin Fei Yang. Benar, mereka bahkan berani membuat akad nikah. Apa lagi yang tidak bisa mereka lakukan? Tapi apa yang dimaksud dengan keluarga berencana Guo? Api Lotus curiga. Qin Fei Yang juga merasakan kekesalan yang tak terlukiskan di hatinya. Aku ingat sekarang. Mata Gao Xiaohui tiba-tiba berbinar. Dia memandang Qin Fei Yang dan Fire Lotus dan berkata. Apa yang kamu ingat? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dia mencoba membuat nada dan ekspresinya tenang. Gao Xiaohui berkata, Qin batian ini, saya mendengar kakak laki-laki menyebutkan dia sebelumnya. Dia tampaknya adalah murid istana sembilan surga. Apa? Qin Fei Yang membeku. Nenek moyang saya adalah murid istana sembilan surga. Ini. Ini terlalu konyol. Bagaimana pendiri dinasti Qin besar bisa merendahkan dirinya menjadi murid istana sembilan surga? Benar-benar mustahil. 1934. Qin Dage, jangan lupa bahwa ini adalah dunia kuno. Meskipun nenek moyangmu adalah tokoh terkenal di Qin besar dan benua yang terlupakan, dia tidak ada apa-apanya di sini seperti yang dikatakan Guo Sikiong. Jadi bukan tidak mungkin dia bisa memasuki istana sembilan surga. Fire Lotus memahami pikiran Qin Fei Yang dan diam-diam berkata, Itu benar. Qin Fei Yang menganggup. Lagi pula, ketika leluhurnya pergi, dia hanyalah dewa perang tingkat rendah. Qin Fei Yang memandang Gao Xiaohui dan bertanya, terlepas dari fakta bahwa Qin Batian adalah murid istana sembilan surga, apakah Anda tahu hal lain? Saya tidak yakin tentang itu. Karena saya biasanya fokus pada kultivasi, saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke istana sembilan surga untuk mencari tahu di mana leluhurnya berada. Tunggu. Tidak mungkin keluarga Guo mengalami begitu banyak kesulitan untuk membuat kontrak pernikahan tanpa alasan apapun. Mungkin Guo Zikiong dan kepala keluarga lama mengetahui sesuatu. Suara mendesing. Dengan pemikiran ini, Qin Fei Yang melihat gambar di udara lagi. Setelah Guo Zikiong pergi, kepala keluarga lama telah memasuki papiliun. Fire Lotus berkata, Qin Da Ge, bunuh saja Gao Xiaohui ini agar dia tidak membawa masalahmu di masa depan. Tidak perlu terburu-buru, ayo kita berurusan dengan keluarga Guo dulu. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan diam-diam memasuki papiliun. Segera, dia menemukan kepala keluarga lama. Kepala keluarga tua sedang duduk bersila di tempat tidur di kamar tidur di lantai dua, memejamkan mata dan memulihkan diri. Apa yang sedang terjadi? Gao Xiaohui memandang kepala keluarga tua, lalu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa orang ini terlihat ingin menyakiti kepala keluarga lama? Tapi bukankah ini pertama kalinya sepasang kakak beradik ini keluar? Mengapa mereka menaruh dendam pada keluarga Guo? Tidak. Identitas pria dan wanita ini jelas tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, mata Gao Xiaohui berbinar. Hah. Qin Fei Yang menatap patriark tua itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian menoleh ke fire lotus dan berkata, Awasi Gao Xiaohui. Baiklah. Api lotus mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gambar di kehampaan menghilang. Kemudian, cahaya pedang berwarna merah darah muncul dari telapak tangannya. Ini. Tubuh Gao Xiaohui mulai bergetar. Apa itu tadi? Bagaimana itu bisa mengandung niat membunuh yang begitu mengerikan? Di luar, ekspresi pemimpin klantua tampak tenang. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Suara mendesing. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan melonjak. Sang patriark tua terkejut dan segera membuka matanya. Namun, saat dia membuka matanya, dia merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawahnya. Dia melihat ke bawah dan melihat ada lubang berdarah di perut bagian bawahnya. Ah. Segera setelah, rasa sakit yang menyayat hati itu menyebabkan dia menangis kesakitan. Pada saat yang sama, di dalam aula besar, Duo Zikiong dan Duo De berdiri berhadapan. Duo Zikiong berkata, Paman kedua, saya akan mencari Kinfei yang bantu saya menangani masalah klan terlebih dahulu. Oke, hati-hati. Duo De mengingatkan. Duo Zikiong menganggup dan membuka altar. Namun, pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan dan jeritan dari Bapak Bangsa Tua. Apa yang sedang terjadi? Keduanya terkejut. Tidak bagus, itu suara ayah. Paman kedua, cepat. Seru Duo Zikiong. Keduanya segera bergegas keluar aula dan bergegas menuju halaman. Salah satunya adalah Dewa Perang Kesuksesan Besar dan satunya lagi adalah Dewa Perang Kesuksesan Kecil. Tentu saja, kecepatan mereka luar biasa. Hanya dalam dua kedipan mata, mereka mencapai puncak loteng dan langsung bergegas ke kamar tidur Bapak Tua dari balkon di lantai dua. Namun, tidak ada seorang pun di kamar tidur. Ayah. Duo Zikiong berseru dengan cemas. Guode segera melepaskan divine sensenya untuk mencari di halaman. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat saat dia memandang Duo Zikiong dan berkata, saya tidak dapat menemukan jejak ayahmu. Paman kedua, ayah anda mungkin akan menemui kesialan. Lihat. Duo Zikiong menunjuk ke tempat tidur. Ada genangan darah di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Guode melihat darah itu dan matanya bergetar. Segera beritahu semua dewa perang dan dewa palsu di klan untuk menghentikan apa yang mereka lakukan dan pergi mencari ayah. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Duo Zikiong berteriak. Oke. Guode menganggup dan buru-buru pergi. Alam kura-kura hitam. Jauh di dalam gurun. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di atas pasir kuning sambil memegangi perutnya yang berdarah. Itu adalah Bapak Bang Satua. Namun, pada saat ini, dia menatap ke langit, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Di langit, Kinfei yang berdiri dengan punggung menghadap Patriark tua dengan tangan di belakang punggung. Ada sebuah gambar di langit di depannya. Gambar itu menunjukkan pemandangan di dalam loteng. Dia diam-diam menatap Duo Zikiong di gambar. Matanya dipenuhi rasa dingin. Siapa kamu? Konflik apa yang aku punya denganmu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Melihat Kinfei yang tidak berbicara lama, Patriark tua itu berteriak dengan cemas. Karena punggung Kinfei yang menghadapnya, dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Kinfei yang. Siapa saya? Kinfei yang bergumam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu tidak mencariku? Sekarang aku berdiri di depanmu, kamu masih belum tahu siapa aku. Mencarimu. Kamu gila. Apakah saya mengenal Anda? Kata Patriark tua itu dengan marah. Kinfei yang melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Kemudian, dia perlahan berbalik dan menghadap Bapak tua itu. Anda. Ini. Mata Bapak tua itu langsung membelalak tak percaya. Kinfei yang berkata, sepertinya Guo Zikiong sudah memberitahumu penampilanku. Kamu adalah Kinfei yang. Sang Patriark tua terkejut. Ya. Kinfei yang mengangguk. Mengapa dia ada di keluarga Guoku? Mata leluhur tua itu bergetar dan buru-buru berkata sambil tersenyum, jadi kamu adalah Feiyang. Kamu memang seekor naga di antara manusia. Tapi Feiyang, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Kinfei yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tahu betul di dalam hatimu? Ini buruk. Mungkinkah dia mendengar percakapanku dengan Guo Zikiong? Kelopak mata bapak tua itu bergerak-gerak, tapi dia berpura-pura tidak bersalah dan berkata dengan curiga, apa yang saya tahu? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Kinfei yang tersenyum. Bahkan sekarang, kamu masih berpura-pura bodoh. Dia berkata, kamu menghabiskan banyak usaha untuk memalsukan kontrak pernikahan itu, kan? Berengsek. Sang Patriark tua mengutuk secara diam-diam. Benar saja, dia mendengar percakapan antara dia dan Guo Zikiong. Tapi apa alasannya? Untuk rencana ini, mereka berhati-hati dalam setiap langkah. Bagaimana anak ini bisa mengetahui petunjuknya? Kinfei yang berkata, sekarang, apakah Anda bertanya-tanya mengapa saya menemukan rencana yang begitu sempurna? Sang Patriark tua mengangguk secara naluriah. Karena nenek moyang. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis. Sang Patriark tua berkata dengan heran, Anda pernah melihat Kinbatian? Tidak. Sampai sekarang, saya masih belum tahu apakah leluhurnya masih hidup atau sudah mati. Kata Kinfei yang. Sang Patriark tua berkata dengan heran, lalu mengapa Anda mengatakan itu karena Kinbatian? Ini sangat sederhana. Nenek moyang adalah orang yang sangat bijaksana. Tidak mungkin dia meninggalkan akad nikah yang konyol seperti itu. Oleh karena itu, saat pertama kali melihat akad nikah, saya sudah curiga. Tapi akad nikah itu, kamu memalsukannya dengan sangat sempurna sehingga bisa dianggap asli, jadi aku tidak berani mengambil keputusan saat itu. Jadi, ketika saya meninggalkan negeri orang mati, saya menemukan alasan untuk pergi guna menyelidiki karakter keluarga Guo. Dan hasilnya sangat mengecewakan. Keluarga Guo menindas orang lain dengan kekuatan mereka dan memiliki catatan buruk. Nenek moyang sama sekali tidak menyukai orang sepertimu, apalagi aliansi pernikahan denganmu. Jadi, saya mulai percaya bahwa akad nikah itu palsu. Kebetulan, saya juga bertemu Guo Sueqi dan menyelamatkan Gao Xiaohui dari tangannya. Kemudian, di bawah pimpinan Gao Xiaohui, saya menyelinap ke dalam keluarga Guo. Omong-omong, perjalanan ini sangat berharga. Saya kebetulan mendengar percakapan Anda dengan Guo Zikiong. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Sang Patriark tua bergumam, hatinya juga sangat terkejut. Sungguh menakutkan memiliki pikiran licik di usia muda. Sekarang, saya punya beberapa pertanyaan. Selama Anda menjawab dengan jujur, saya jamin Anda akan memiliki mayat yang utuh. Kata Qin Fei Yang. Sang Patriark tua terjatuh ke tanah tanpa daya dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika Anda ingin membunuh saya, bunuh saja saya. Seperti yang kuduga, aku masih harus menggunakan teknik boneka. Qin Fei Yang menghela nafas. Sang Patriark tua tertegun dan bertanya dengan heran, apa teknik bonekanya? Teknik rahasia yang bisa membaca ingatan orang lain. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Jejak boneka itu dengan cepat muncul dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kepala leluhur tua itu seperti kilat. Namun, itu juga terjadi pada saat ini. Sang Patriark tua tersenyum sinis dan tiba-tiba berdiri. Gelombang perasaan ilahi muncul dan menghancurkan jejak boneka itu seperti air pasang. Kemudian, ia menyerang Qin Fei Yang. Engah. Jejak boneka itu hancur. Qin Fei Yang segera mengeluarkan setegup darah dan wajahnya sedikit pucat. Namun, melihat perasaan ilahi, dia tidak gugup sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya lupa bahwa setelah menerobos ke alam dewa perang, perasaan dan jiwa ilahi dapat meninggalkan lautan kesadaran. Jadi, meskipun lautan Qin dihancurkan, masih ada ancaman tertentu. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Pergilah ke neraka. Sang Patriark tua tertawa sinis. Mendesah. Kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu memasuki peti mati. Qin Fei Yang menghela nafas dan melambaikan tangannya. Cahaya merah darah melintas di langit dan bertabrakan dengan perasaan ilahi. Ah. Petik 2. Sang Patriark tua segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika perasaan ilahinya benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Hatinya tidak bisa menahan gelombang badai. Dewa perang tingkat rendah sebenarnya mampu dengan mudah melenyapkan akal sehatnya. Membunuhmu hanya dengan menjentikkan jari, jadi yang terbaik adalah bekerja sama. Qin Fei Yang tersenyum tipis, sekali lagi memadatkan jejak boneka itu, dan bergegas menuju kepala leluhur tua itu. Ingin membaca kenangan orang tua ini? Dalam mimpimu? Teriak sang Patriark tua, perasaan ilahi sekali lagi muncul dari lautan kesadaran dan jejak boneka itu hancur lagi. Qin Fei Yang mendapat serangan balik lagi. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan alisnya terkatup rapat. Tampaknya teknik boneka itu tidak terlalu berguna melawan dewa perang, terutama terhadap seseorang seperti Patriark tua yang tingkat budidayanya lebih tinggi darinya. Jika pihak lain terus melawan dengan akal ilahi, maka teknik boneka tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Dengan kata lain, saat ini, dia hanya bisa mengendalikan orang-orang yang budidayanya lebih lemah darinya. Aku tidak menyangka setelah menerobos ke alam dewa perang, teknik bonekanya akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Qin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. 1935 Sebelum mencapai alam dewa perang, selama lalkinya dihancurkan, dia bisa mengendalikan pihak lain tidak peduli seberapa tinggi budidayanya. Karena pada saat itu, jiwanya belum berevolusi menjadi jiwa ilahi. Tapi sekarang berbeda. Di satu sisi, ia harus mempertimbangkan budidayanya. Di sisi lain, dia harus mempertimbangkan jiwa ilahinya. Singkatnya, dia tidak bisa menggunakan seni ilahi seperti seni boneka semudah sebelumnya. Bahkan segel perbudakan pun sama, kecuali pihak lain bersedia. Sepertinya saya harus mengambil tindakan ekstrim. Qin Fei Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Patriark tua itu sambil tersenyum. Keluarga Gao pasti mengalami nasib buruk. Apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh leluhur tua itu gemetar saat dia meraung. Karena keluarga Gao sudah tiada, keluarga Guo tidak perlu ada lagi. Saya mungkin juga membantu Gao Xiaohui membalas dendam atas pemusnahan klannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Anda, Patriark tua itu memelototi Qin Fei Yang dan berkata, jangan lupa, kamu ada hubungannya dengan kehancuran keluarga Gao. Itu benar. Tapi aku tidak membunuh siapapun dari keluarga Gao. Bahkan di negeri orang mati, aku hanya menghancurkan budidaya Sang Patriark. Pada akhirnya, dia mati di tangan Guo Sikiong. Ditambah lagi, selama keluarga Guo pergi, tidak akan ada yang mengetahuinya. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu iblis, apakah kamu tidak takut dihukum? Sang Patriark tua meraung. Jika kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Bagus. Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Biarkan saja keluarga ku pergi. Lagi pula, kami memberimu banyak batu jiwa. Patriark tua itu menatap Qin Fei Yang dengan dingin, tetapi pada akhirnya, dia berkompromi. Dia harus berkompromi. Dia telah melihat kekuatan Qin Fei Yang dengan matanya sendiri. Jika dia benar-benar menyerang, tidak ada seorang pun di keluarga Guo yang bisa menghentikannya. Jangan membuatnya terdengar benar. Jika kamu tidak ingin menyakitiku, mengapa kamu memberiku batu jiwa? Bahkan jika aku berlutut di tanah dan memohon padamu, kamu tidak akan memberiku satu batu jiwapun. Tapi sekali lagi, aku benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena batu jiwa yang kau berikan padaku, aku tidak akan mampu menembus dewa perang secepat ini. Sekarang, aku khawatir aku hanya bisa bergantung pada belas kasihanmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, bapak tua itu sangat marah hingga dia muntah darah. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah memberikan batu jiwa manusia ini kepadanya. Dia duduk dengan lemah di tanah dan berkata, tanyakan saja. Aku memintamu untuk menjawab sebelumnya, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang, aku tidak ingin bertanya lagi. Buang-buang waktu saja. Qin Fei Yang membentuk segel lain, dan jejak boneka itu muncul sekali lagi. Berhentilah melawan, atau aku akan benar-benar membantai keluarga duomu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan jejak boneka itu menembus kehampaan dan menghilang ke kepala leluhur tua itu. Sang Patriark tua ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyerah untuk melawan. Secepatnya, teknik boneka telah selesai. Qin Fei Yang tidak menunda dan segera mulai membaca ingatan leluhur lama. Sang Patriark tua langsung melolong sedih seperti babi yang disembeli. Dia merasa seolah jiwanya dicabik-cabik secara paksa. Perlahan-lahan, wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan kegembiraan. Segera, ekspresi gembira itu berubah menjadi ekstasi. Haha. Akhirnya, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa dan tangis. Pada saat yang sama, di dalam kastil kuno, Tante Li dan Qin Ruo Shuang sudah bangun dari pengasingan mereka. Ibu dan putrinya berdiri bersama dengan ekspresi penuh harap dan gugup. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti mereka. Ibu dan putrinya muncul di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Keduanya memandang Qin Fei Yang. Mereka ingin bertanya, tapi tidak berani. Qin Fei Yang berhenti tertawa, menatap ibu dan putrinya dengan air mata berlinang, dan berkata, Nenek Buyut, leluhur, dia. Apa yang terjadi padanya? Tante Li buru-buru bertanya. Dia. Nada suara Qin Fei Yang tercekat, dan ada sedikit kesedihan di wajahnya. Qin Ruo Shuang mendesak, Fei Yang, apa yang terjadi? Cepat beritahu kami. Saya. Dia. Leluhur. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Mungkinkah itu ayah, dia. Mustahil. Jika ayah sudah meninggal, mengapa kamu tertawa begitu keras sebelumnya? Ibu dan putrinya memandang Qin Fei Yang, wajah mereka pucat. Qin Fei Yang menunduk dan berkata, saya tertawa karena Nenek Moyang memang berada di alam kuno, tapi sekarang. Mendengar hal tersebut, ibu dan putrinya langsung pingsan tak berdaya. Ekspresi mereka dipenuhi kesedihan. Haha. Aku menggodamu. Nenek Moyang masih hidup sekarang. Qin Fei Yang tertawa keras. Hidup. Mata mereka bergetar. Qin Fei Yang berjongkok di tanah, meraih tangan mereka, dan berkata, kali ini aku tidak menggodamu, leluhurnya benar-benar masih hidup. Anda bajingan. Bagaimana kamu bisa bercanda tentang masalah sepenting itu? Ibu dan putrinya saling memandang dan langsung marah. Mereka mengangkat tinju dan memukul tubuh Qin Fei Yang seperti badai. Qin Fei Yang tidak melawan, menatap ibu dan putrinya dengan senyuman di wajahnya. Ia sangat senang karena nenek Moyangnya tidak meninggal. Karena nenek Moyang selalu menjadi cita-citanya, bahkan bisa dikatakan ia memuja dan mengidolakannya. Namun, kedua wanita di depannya pasti lebih bahagia darinya. Di sampingnya, patriark tua memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya, matanya terus berkedip. Tiba-tiba, dia bangkit dan berlari menyelamatkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Hmm. Melihat ini, ibu dan putrinya akhirnya tenang dan buru-buru mengingatkan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Belum lagi sekarang, budidaya patriark lama telah lumpuh. Bahkan jika budidayanya masih ada, seluruh alam kura-kura hitam adalah miliknya, kemana dia bisa lari. Tidak perlu peduli sama sekali. Ibu dan anak perempuannya saling memandang dan memandang punggung bapak tua itu, dan tidak bisa tidak bersimpati. Qin Ruo Shuang bertanya, Fei Yang, di mana ayah sekarang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Ini. Sebaliknya, Qin Fei Yang menjadi ragu-ragu. Apa yang salah? Apakah kamu mencoba menakuti kami lagi? Sudah ku bilang, jika kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tantai Li mengangkat alisnya. Tidak-tidak. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan menghela nafas. Sejujurnya, bapak tua itu tidak tahu banyak. Apa maksudmu? Ibu dan putrinya menjadi gugup lagi. Jangan terlalu gugup. Saat itu, leluhur tidak pernah kembali setelah meninggalkan keluarga Guo. Oleh karena itu, duo Zikiong dan leluhur lama hanya mengetahui beberapa rumor tentang leluhur. Kata Qin Fei Yang. Rumor apa? Tantai Li bertanya. Dikatakan bahwa leluhur memasuki Istana Empirean saat itu dan membuat dirinya terkenal. Boleh dikatakan pada masa itu, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui nama leluhurnya. Kata Qin Fei Yang. Karena dia sangat terkenal, mengapa anak bernama Gao Xiaohui itu hanya mengingatnya setelah berpikir lama. Dan dia hanya tahu sedikit. Tantai Li bingung. Ini karena, sejak 6 hingga 7 ribu tahun yang lalu, Nenek Moyang kita telah menghilang tanpa jejak. Ada rumor bahwa leluhur sedang mengasingkan diri. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa leluhur menjadi sosok inti Istana Empirean dan tidak muncul di dunia. Bahkan ada rumor bahwa Nenek Moyang pergi berkeliling benua. Coba pikirkan, Nenek Moyang menghilang 6 hingga 7 ribu tahun yang lalu. Gao Xiaohui bahkan belum lahir pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa tahu? Belum lagi Gao Xiaohui, menurut ingatan leluhur lama keluarga Guo, tidak banyak orang di wilayah utara yang masih mengetahui tentang leluhur. Kata Qin Fei Yang. Hilang tanpa jejak. Ibu dan putrinya saling memandang. Qin Ruo Shuang berkata, lalu petunjuknya rusak lagi. Terlebih lagi, bagaimana seseorang bisa menghilang kecuali dia sudah mati? Kamu harus percaya pada leluhur. Dengan kemampuannya, sangat mustahil dia mati. Adapun petunjuknya, tidak akan rusak. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Qin Ruo Shuang curiga. Orang lain mungkin tidak tahu keberadaan leluhurnya, tapi eselon atas Istana Empirean pasti tahu. Kata Qin Fei Yang. Ya ya ya. Karena ayah pernah tinggal di Istana Empirean, maka penduduk Istana Empirean pasti akan mengetahui keberadaannya. Fei Yang, ayo segera pergi ke Istana Empirean. Desak Qin Ruo Shuang. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan menghela nafas. Istana Empirean bukanlah tempat yang bisa dimasuki semua orang. Qin Ruo Shuang dan Tantai Li saling memandang dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu seperti ini. Posisi Istana Empirean di wilayah utara setara dengan ibu kota kekaisaran-kekaisaran Qin besar dan menara besar benua yang terlupakan. Seseorang harus melalui ujian berlapis sebelum bisa masuk. Dan mereka yang bisa memasuki Istana Empirean pada dasarnya adalah orang-orang yang difavoritkan di surga. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Tantai Li memandang Qin Ruo Shuang dan tersenyum pahit. Sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum kita bisa menemukan dan bertemu kembali dengan ayahmu. Qin Ruo Shuang mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas, tidak peduli betapa sulitnya, saya harus menemukannya. Tantai Li mengusap kepala Qin Ruo Shuang dan merasa kasihan padanya. Kemudian, dia memandang Qin Fei Yang dan bertanya, mengapa keluarga Guo memalsukan kontrak pernikahan. Karena ambisi. Keluarga Guo tidak mau terus berjuang di dasar dunia kuno, jadi mereka ingin menggunakan saya untuk menjalin hubungan dengan leluhur. Karena dengan posisi leluhur di Istana Empirean, selama aku menikah dengan Guo Sueki, itu setara dengan memiliki Istana Empirean sebagai pendukung. Bahkan jika leluhur tidak berada di Istana Empirean sekarang, dengan prestis leluhur, keluarga Guo masih dapat memperoleh banyak manfaat. Yang terpenting adalah darah naga umu emas. Kata Qin Fei Yang. Darah naga umu emas. Ibu dan putrinya mengerutkan kening. Ya, darah naga umu emas yang mengalir di tubuh leluhur bukan lagi rahasia di wilayah utara. Bahkan ada rumor bahwa alasan leluhur memiliki bakat yang menantang surga dan dapat bangkit dalam waktu sesingkat itu sepenuhnya karena darah naga umu emas. Oleh karena itu, keluarga Guo ingin aku menikahi Guo Sueki dan melahirkan beberapa keturunan dengan darah naga umu emas. Dengan cara ini, keluarga Guo masih bisa bangkit bahkan tanpa bantuan leluhur dan aku. Kata Qin Fei Yang. Haha. Jadi begitu. Keluarga Guo benar-benar licik. Mereka sepenuhnya menggunakanmu sebagai alat untuk melahirkan anak. Qin Ruo Shuang menutup mulutnya dan tertawa. Wajah Qin Fei Yang penuh ketidakberdayaan. Tantai Li berkata, apakah Guo Sueki tahu tentang ini? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan pernikahannya sendiri. Dia bahkan tidak tahu apapun. Sungguh anak yang menyedihkan. Tantai Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Momo-ngomong, bagaimana hubungan antara leluhurmu dan keluarga Guo? 1936. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengerutkan kening. Saya tidak bisa menjelaskan hubungan mereka. Apakah kamu tidak membaca ingatan bapak tua itu? Mengapa kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas? Ibu dan putrinya bingung. Qin Fei Yang berkata, Saat itu, nenek moyang kita tinggal bersama keluarga Guo untuk sementara waktu dan kemudian pergi tanpa pamit. Anggota keluarga Guo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pergi tanpa pamit. Tantai Li mengerutkan kening. Ibu, apakah kamu memikirkan sesuatu? Qin Ruo Shuang bertanya. Tantai Li berkata, Ayahmu memiliki karakter yang baik. Jika tidak ada alasan khusus, dia tidak akan pergi tanpa pamit. Qin Ruo Shuang berkata, Lalu menurutmu apa alasan khususnya? Saya pikir dia mungkin mengetahui tentang karakter keluarga Guo tetapi tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata Tantai Li. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Nenek Buyut, apa yang kamu katakan masuk akal? Tantai Li melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Aku hanya menebak-nebak dan tidak menganggapnya serius. Namun, keluarga Guo Zikiong punya rencana bagus. Ibu, kenapa ibu masih memuji mereka? Qin Ruo Shuang sedikit tidak puas. Tentu saja, saya harus memuji mereka. Kamu berani bersekongkol melawan Fei Yang. Berani sekali. Tantai Li terkekeh. Qin Fei Yang dan Qin Ruo Shuang saling memandang. Mengapa nada suara Tantai Li terdengar agak melenceng? Tantai Li memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum dan bertanya, Fei Yang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sepertinya Nenek Buyut sedang marah. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia sangat tersentuh. Nenek Buyut marah karena keluarga Guo bersekongkol melawannya. Dengan kata lain, dia berjuang untuknya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Nenek Buyut, aku sudah memikirkan hal ini dengan serius. Awalnya aku ingin menghancurkan keluarga Guo secara langsung, tapi sekarang, aku tidak ingin melakukannya. Kamu tidak mau melakukannya. Tantai Li mengangkat alisnya. Ini sama sekali bukan kepribadian anak itu. Saya kira demikian. Keluarga Gao dimusnahkan karena aku. Aku harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Kamu ingin Gao Xiaohui berurusan dengan klan duo? Tantai Li tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 Gao Xiaohui saja tidak cukup. Siapa lagi? Tantai Li bertanya. Gao Xiaolong. Menurut Gao Xiaohui, orang ini menerobos ke tahap lanjutan alam dewa pertempuran tahun lalu. Selama Patriark lama, dewa pertempuran yang sempurna, meninggal, saya percaya bahwa dengan identitasnya sebagai murid istana sembilan surga, akan mudah baginya untuk menghancurkan keluarga Guo. Qin Fei Yang tersenyum. Qin Ruo Shuang mengerutkan kening. Fei Yang, kenapa aku merasa kamu memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu? Pergi, pergi, pergi. Bagaimana kamu bisa menyebut pembunuhan ini dengan pisau pinjaman? Aku hanya bersikap baik. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Saya tidak tahu. Qin Ruo Shuang mengerucutkan bibirnya. Tantai Li tersenyum. Ruo Shuang, kamu tidak mengerti. Fei Yang melakukan ini untuk bersiap memasuki istana sembilan surga. Apa maksudmu? Qin Ruo Shuang curiga. Pikirkanlah. Kita adalah orang asing di dunia kuno. Siapa yang akan membantu kita memasuki istana sembilan surga? Tapi berbeda dengan Gao Xiaolong. Gao Xiaolong adalah murid istana sembilan surga. Dia pasti memiliki koneksi di istana sembilan surga. Dengan bantuannya, bukankah lebih mudah untuk memasuki istana sembilan surga? Tantai Li tersenyum. Jadi begitu. Qin Ruo Shuang tiba-tiba mengerti. Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Dengan kata lain, kamu mencoba mengjilat orang lain. Bisakah kamu tidak membuatnya terdengar begitu buruk? Ini bukan pemborosan sumber daya. Qin Fei Yang terdiam. Ya, ya, ya. Apa yang kamu katakan masuk akal? Qin Ruo Shuang memutar matanya dan mengerutkan kening. Tapi aku berpikir, apakah ini perlu? Ayah memiliki status yang tinggi di istana sembilan surga. Selama kita menunjukkan identitas kita, bukankah orang-orang di istana sembilan surga akan datang menyambut kita? Kamu berpikir terlalu sederhana. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Nenek moyang kita sangat berbakat sehingga dia pasti menimbulkan kecemburuan banyak orang. Lagi pula, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan nenek moyang kami. Jadi, saat ini, jika kami mengungkapkan identitas kami terlebih dahulu, hal itu mungkin menjadi bumerang. Kata Qin Fei Yang. Ruo Shuang, kamu mengerti. Ini otaknya. Setiap kali Anda melakukan sesuatu, Anda harus mempertimbangkan semua aspek. Jika tidak, satu langkah yang salah akan mengakibatkan kematian Anda. Kata Tantai Li. Qin Ruo Shuang cemberut dan berkata dengan tidak senang, Ibu, terus puji dia. Hati-hati jangan sampai memuji dia sampai ke surga. Baiklah-baiklah. Fei Yang, lakukan sesuai keinginanmu. Kirim kami ke kastil. Tantai Li tersenyum. Oke. Qin Fei Yang menganggup. Dengan lambayan tangannya, keduanya menghilang. Kemudian, dia melepaskan persepsinya dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Di suatu tempat di gurun. Saat Bapak Bangsa Tua itu melarikan diri, dia melihat sekeliling dengan bingung. Tempat apa ini? Selain badai pasir, tidak ada apapun. Apa kau lelah? Jika kamu lelah, istirahatlah. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda terdengar. Tatapan Sang Patriark Tua bergetar. Dia mendonga dan melihat Qin Fei Yang berdiri di udara dengan tatapan main-main di matanya. Jangan, 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 jangan bunuh aku, oke. Sang Patriark Tua berlutut di tanah tanpa daya, wajahnya penuh keputus asaan. Qin Fei Yang menyilangkan tangan di depan dadanya, cahaya dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Benar-benar, Sang Patriark Tua terkejut dan bahagia. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kekuatan Rule Force turun dari langit, membentuk penghalang dan menjebak Patriark lama di dalam. Kekuatan macam apa ini? Sang Patriark Tua memandang ke arah penghalang dengan heran. Tetaplah di sini, saat aku membutuhkanmu, aku akan datang dan mencarimu. Setelah mengatakan ini, Qin Fei Yang melintas dan menghilang. Sang Patriark Tua mengalihkan pandangannya, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati menyentuh penghalang itu. Langsung. Tekanan dari jiwa mengalir ke pikirannya. Dia dengan cepat menarik lengannya, wajahnya penuh ketakutan. Aku lupa satu hal. Pada saat ini, Qin Fei Yang muncul lagi dan melirik jari telunjuk leluhur tua itu. Ada cincin hitam di jari telunjuknya. Cincin Kian Kun. Memadamkan. Qin Fei Yang menginjak penghalang dan tersenyum, beri aku cincin Kian Kun dan artefak ilahimu. Saya, Sang Patriark Tua memandangi cincin Kian Kun dan ragu-ragu, wajahnya penuh kengganan. Dia tidak terlalu peduli dengan cincin Kian Kun. Yang dia pedulikan adalah harta karun di cincin Kian Kun. Ayo cepat. Teriak Qin Fei Yang. Ya ya ya. Patriark Tua itu mengangguk, melepas cincin Kian Kun dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang meraihnya di tangannya dan berkata, ada juga artefak ilahi. Sang Patriark Tua buru-buru berkata, saya memiliki artefak ilahi, tetapi artefak itu tidak ada pada saya sekarang. Lalu siapa yang memilikinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia. Sang Patriark Tua tidak berani mengatakannya. Qin Fei Yang memandang Patriark Tua itu, matanya sedikit berkedip, dan berkata, artefak ilahi Anda seharusnya adalah pedang ilahi naga api. Tidak-tidak-tidak. Sang Patriark Tua menggelengkan kepalanya. Artefak ilahi miliknya sebenarnya adalah pedang ilahi naga api. Alasan mengapa dia menyangkalnya adalah karena dia takut Qin Fei Yang akan mendapat masalah dengan Guo Sueki. Pedang ilahi naga api, artefak ilahi bermutu tinggi. Sejujurnya, aku tidak menyukainya. Qin Fei Yang tersenyum menghina, mengeluarkan pil laut roh, melemparkannya ke Bapak Bangsa Tua, dan menghilang tanpa jejak. Sang Patriark Tua tercengang. Mengapa dia memberinya pil roh laut? Bukankah dia takut laut Qin Yang akan pulih dan menghancurkan penghalang lalu melarikan diri? Negeri Setan Bidang Ramuan Fire Lotus dan Gao Xiaohui duduk di halaman ladang tanaman obat, mengobrol dan tertawa, dan rukun. Gao Xiaohui melihat keluar halaman, melihat tumbuhan yang bergoyang, dan berkata dengan heran, Adik teratai api, ladang ramuan yang begitu besar, apakah itu milikmu? Ya. Api Lotus mengangguk. Gao Xiaohui berkata, lalu di mana tempat ini? Dan kenapa kamu memakai topeng? Tempat ini. Fire Lotus melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tempat yang sangat ajaib. Sedangkan untuk topengnya, itu karena aku terlalu bau, dan aku tidak ingin menakut-nakuti orang. Gao Xiaohui tertegun dan berkata tanpa daya, adik teratai, kamu tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu bicarakan, kamu terlihat sangat bahagia. Qin Fei Yang muncul di halaman dan memandang keduanya sambil tersenyum. Gao Xiaohui segera berdiri dan menatap Qin Fei Yang, sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Saya katakan, Nona Xiaohui, ini salah anda. Apakah aku begitu menakutkan? Menatapku seperti ini saat kamu tiba. Selain itu, jangan lupa bahwa aku adalah penyelamatmu. Qin Fei Yang tidak senang. Siapa yang tahu kalau kamu punya motif tersembunyi untuk menyelamatkanku? Gao Xiaohui bergegas dengan dingin. Wajah Qin Fei Yang penuh ketidakberdayaan. Api Lotus menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan bertanya, Saudaraku, apakah semuanya sudah beres? Saudara laki-laki. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa dia memanggilnya dengan penuh kasih sayang? Bukankah kamu mengatakan kepada Gao Xiaohui bahwa kita adalah saudara laki-laki dan perempuan? Kalau begitu, dihadapannya, tentu saja aku harus memanggilmu kakak. Fire Lotus mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang tercengang. Lalu dia tertawa tanpa sadar dan mengangguk. Semuanya sudah beres. Lalu apa selanjutnya? Api Lotus bertanya. Berikutnya. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu memandang Gao Xiaohui, Adikmu Gao Xiaolong ada di Istana Sembilan Surga, kan? Ya. Gao Xiaohui mengangguk. Qin Fei Yang berkata, Bagus, saya akan mengirim Anda ke Istana Sembilan Surga sekarang. Kau mengirimku ke Istana Sembilan Surga. Gao Xiaohui tertegun, lalu dia melambaikan tangannya, Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Kamu sebenarnya tidak perlu mewaspadaiku seperti ini. Sebaliknya, yang harus kamu khawatirkan adalah kakakmu. Kata Qin Fei Yang. Gao Xiaohui mencibir, adikku adalah murid Istana Sembilan Surga, mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Menurutku kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak mendengar percakapan antara Bapak Tua dan Guo Zikiong? Saat itu, Guo Zikiong menyebut nama kakakmu, mengatakan bahwa kakakmu adalah ancaman. Apakah itu berarti dia ingin menyingkirkan kakakmu? Tetapi Bapak Bang Satwa itu mengatakan kepada Guo Zikiong untuk tidak khawatir, dengan mengatakan bahwa dia punya rencananya sendiri. Menurutmu apa rencana Bapak Bang Satwa itu? Goda Qin Fei Yang. Ini. Gao Xiaohui tercengang. Qin Fei Yang berkata, biarku beritahu, hanya ada satu rencana, yaitu mengeluarkan uang untuk membeli nyawa saudaramu. Sekarang, katakan padaku, haruskah aku mengkhawatirkan saudaramu? Ya ya ya. Gao Xiaohui menganggup berulang kali, lalu menatap Qin Fei Yang dengan bingung, dan bertanya, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? 1937. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Hubungi kakakmu segera. Kata Qin Fei Yang. Ya ya ya. Gao Xiaohui menganggup, tapi wajahnya tiba-tiba menegang. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan getir, tas kiankun dan kristal gambar saya dihancurkan oleh keluarga Guo. Saya tidak dapat menghubungi kakak laki-laki saya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketika dia berada di gunung berapi, dia sepertinya pernah mendengar Guo Sueki dan pria berpakaian hitam berkata bahwa tas kiankun dan cincin kiankun milik Gao Xiaohui dan Gao Guofang dihancurkan. Ini agak sulit. Qin Fei Yang bertanya, apakah tidak ada orang lain yang dapat menghubungi kakak laki-lakimu? Tidak. Mereka yang bisa menghubungi kakak laki-lakiku telah terbunuh. Gao Xiaohui menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, sepertinya kita hanya bisa pergi ke istana surga ke-9 dulu dan mencari cara untuk menemukan kakak laki-lakimu. Kalau begitu ayo cepat pergi. Desak Gao Xiaohui. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit dan berkata, sebelum kita berangkat, saya masih perlu melakukan sesuatu. Apa itu? Gao Xiaohui curiga. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan. Dalam gambar tersebut, Guo Xiaohui berdiri di depan tempat tidur, memandangi noda darah di tempat tidur dengan wajah muram. Desir. Tiba-tiba, seorang wanita berbaju merah muncul di samping Guo Xiaohui secara tiba-tiba. Melihat wanita ini, mata Gao Xiaohui berkilat kebencian. Karena wanita ini adalah Guo Sueqi. Ayah, apa yang terjadi? Begitu Guo Sueqi muncul, dia melihat noda darah di tempat tidur dan bertanya pada Guo Xiaohui. Saya juga tidak tahu. Baru saja, aku hendak mencari Qin Fei Yang, tapi tiba-tiba aku mendengar teriakan kakekmu. Saat aku dan paman keduamu bergegas ke sini, yang ada hanyalah noda darah ini. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan kakek? Wajah Guo Sueqi menjadi pucat dan bertanya. Dia juga hilang. Guo Zikiong mengepalkan tangannya dan berteriak, Bajingan sialan, siapa itu? Keluar. Hilang. Mungkinkah orang yang sama yang menyelamatkan Gao Xiaohui? Jika memang begitu, lalu apa motifnya menyelamatkan Gao Xiaohui dan sekarang menculik kakek? Gumam Guo Sueqi. Tidak baik. Tiba-tiba, seru Guo Zikiong dan segera berbalik untuk lari ke bawah. Guo Sueqi tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengikutinya. Qin Fei Yang juga mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang diam-diam. Ketika dia tiba di aula di lantai pertama, Guo Zikiong melihat sekeliling dan berjalan langsung ke fas. Lalu, dia dengan lembut membalik fas itu. Retakan. Tanah di sudut aula perlahan terbelah, memperlihatkan lorong gelap. Mengikuti dengan cermat. Guo Zikiong dan putrinya memasuki lorong itu. Saudaraku, kemana arahnya? Api Lotus bertanya dengan curiga. Gudang harta karun keluarga Guo. Sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat. Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan terbang masuk. Jadi ini yang ingin kamu lakukan. Api Lotus tiba-tiba tersenyum. Guo Ziaohui tidak bisa tidak menilai Qin Fei Yang dan putrinya. Dia bertanya dengan curiga, dendam apa yang kamu miliki terhadap keluarga Guo. Anda bahkan tidak akan melepaskan gudang harta karun. Qin Fei Yang tertawa, kami baru saja keluar dari pengasingan. Dendam apa yang bisa kami miliki terhadap keluarga Guo. Kami membantu Anda melampiaskan kemarahan Anda. Guo Ziaohui tercengang. Mereka tidak ada hubungannya dengan dia, membantunya melampiaskan amarahnya. Itu omong kosong asteris T. Jalan rahasia itu tidak panjang. Segera, mereka melihat sebuah pintu batu di depan mereka. Pintu batu itu tertutup rapat dan memancarkan aura yang kuat. Guo Ziaohui berlari ke pintu batu dan menekan batu bata di samping pintu batu. Pintu batu itu segera terbuka. Sebuah ruangan rahasia selebar sekitar 100 kaki muncul di depan mereka. Di dalam ruang rahasia, terdapat deretan rak besi yang tertata rapi di atasnya terdapat ribuan tas kiankun. Begitu banyak tas kiankun, ada berapa harta karun di sana. Api lotus tercengang. Selain tas kiankun juga terdapat beberapa pisau, tombak, tongkat, kotak biok dan kotak besi. Gao Ziaohui mendengus bagaimana keluarga Guo bisa memiliki begitu banyak harta. Setengah dari harta di sini adalah milik keluarga Gao. Kamu berasal dari keluarga Gao. Teratai api tercengang. Qin Fei yang tertawa, fire lotus, pikirkanlah. Setelah keluarga Guo menyingkirkan keluarga Gao, akankah mereka melepaskan gudang harta karun keluarga Gao? Fire lotus sedikit terkejut dan tertawa, sepertinya kita cukup beruntung mendapatkan harta dari dua keluarga. Qin Fei yang juga tersenyum lebar. Pasti ada banyak batu jiwa dan kristal ilahi di sini. Tunggu-tunggu. Bukankah kamu bilang kamu akan membantuku melampiaskan amarahku? Tapi kenapa sepertinya kamu ingin mengambil semua harta karun di sini? Gao Ziaohui buru-buru berkata. Qin Fei yang berkata, karena kita di sini, kita harus mengambil semuanya. Tidak-tidak. Jika kamu membantuku melampiaskan amarahku, maka kamu harus mengembalikan harta itu kepada keluarga Gao. Kata Gao Ziaohui. Eh. Qin Fei yang dan teratai api tercengang. Kembali. Apakah wanita ini benar-benar naif? Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Nona Ziaohui, jangan terlalu banyak berpikir, hal-hal di sini tidak ada hubungannya denganmu. Anda. Gao Ziaohui memelototi Qin Fei yang. Ini adalah seorang bandit. Di ruang rahasia. Guo Zikiong memeriksa sekeliling dan akhirnya menghela napas panjang. Dia memandang Guo Sueqi dan tersenyum, untungnya, tidak ada yang hilang. Ayo keluar dan cari kakemu. Oke. Guo Sueqi mengangguk. Ayah dan putrinya berbalik dan berjalan keluar dari gudang harta karun. Dan setelah menutup pintu batu, mereka langsung pergi, tanpa menyadari bahwa orang yang mereka cari ada di gudang harta karun. Gudang harta karun. Qin Fei yang berdiri di depan rak besi, memegang tas kian kun dan melihat ke bawah. Fire Lotus juga memegang kotak biok di tangannya, melihat dengan penuh rasa ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Gao Ziaohui melihat sekeliling, matanya melihat sekeliling. Tiba-tiba, matanya tertuju pada deretan rak besi di belakangnya. Di rak besi tingkat ketiga, ada kotak besi hitam, seukuran kelapak tangan, berkarat dan tidak mencolok. Tapi melihat kotak besi itu, mata Gao Ziaohui berbinar. Dia melirik Qin Fei yang dan Fire Lotus. Melihat keduanya menundukkan kepala, dia berpura-pura acu-ta'acu dan berjalan ke rak besi, memulurkan tangan untuk mengambil kotak besi dan diam-diam meletakkannya di pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi ketika dia berpikir tidak ada yang akan menyadarinya, suara mencurigakan Qin Fei yang terdengar di belakangnya. Tubuh Gao Ziaohui menegang. Dia perlahan menoleh dan melihat Qin Fei yang sudah berdiri di belakangnya. Pada saat itu, dia sedang menatapnya dengan sepasang mata mengejek. Saya tidak melakukan apapun. Meskipun Gao Ziaohui berusaha keras untuk tetap tenang, masih ada sedikit kepanikan di ekspresinya. Tidak ada apa-apa. Tapi kenapa aku melihat kamu sepertinya sedang memegang kotak besi? Kata Qin Fei yang menggoda. Ketika Gao Ziaohui mendengar ini, dia tanpa sadar menutupi dadanya. Bukankah ini setara dengan mengaku tanpa didesak? Tetapi ketika Gao Ziaohui menyadari hal ini, semuanya sudah terlambat. Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak baik menjadi pencuri, serahkan. Apakah kamu punya rasa malu? Kamu jelas-jelas seorang pencuri, dan kamu masih berani mengatakan itu kepadaku. Lagi pula, banyak sekali harta karun di sini, apa salahnya aku hanya mengambil kotak besi? Mata Gao Ziaohui yang berbentuk almon membelalak karena marah. Dia akan menjadi gila karena marah. Karena ada begitu banyak harta karun, kenapa kamu tidak mengambil yang lain selain kotak besi yang tidak mencolok itu? Dan kamu bahkan tidak melihatnya sebelum meletakkannya di pelukanmu. Apa maksudnya ini? Artinya kamu tahu kotak besi ini dan tahu apa isinya. Dengan kata lain, kotak besi ini berasal dari keluarga Gao. Ekspresi menggoda Qin Fei Yang menjadi lebih jelas. Saya menghadapi tatapan Qin Fei Yang, Gao Ziaohui tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikan di hatinya. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal hanya dengan tindakan sepele ini? Jangan uji kesabaranku. Bahkan bapak leluhur pun bukan tandinganku, apalagi kamu. Ayo cepat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kaka, aku mohon, berikan saja kotak besi ini padaku. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa di dalam kotak besi ini? Gao Ziaohui memandang Qin Fei Yang dengan tatapan memohon dan menyedihkan. Jika cara yang sulit tidak berhasil, maka ia akan menggunakan cara yang lembut. 1938 Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak mau mengalah. Melihat ini, Gao Ziaohui memutuskan untuk bertindak tanpa malu-malu. Dia menjulurkan dadanya, mengangkat punggungnya, dan menatap Qin Fei Yang. Cari aku jika kamu berani. Hai. Apakah menurutmu aku tidak berani? Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia meraih lengan Gao Ziaohui dengan satu tangan. Tangannya yang lain meraih dada nona Gao dengan kecepatan kilat dan mengambil kotak logam itu. Anda. Gao Ziaohui tercengang. Kemudian, pipinya memerah. Bajingan, Huligan. Saya. Beraninya kau merusak kepolosanku, Bajingan. Aku akan membunuhmu. Namun, saat Gao Ziaohui menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan taring dan cakar yang diacungkan, Huo Lian melangkah ke depan Qin Fei Yang. Dengan tatapan dingin yang menusuk tulang, dia dengan dingin berkata, Nona Gao Ziaohui, jangan memaksakan keberuntunganmu. Melihat mata Fire Lotus, Gao Ziaohui tidak bisa menahan perasaan takut. Dia merasa seolah sedang menghadapi Dewa Kematian. Ini benar-benar berbeda dari Fire Lotus yang pernah dia lihat sebelumnya. Sebelum. Huo Lian selalu sangat baik dan lembut, yang membuat Gao Ziaohui berpikir bahwa Huo Lian adalah gadis yang penurut dan penurut. Jadi ketika dia tiba-tiba melihat sisi lain dari Fire Lotus, dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Adapun Qin Fei Yang, dia mengabaikan Gao Ziaohui dan langsung membuka kotak logam itu. Di dalamnya, ada cincin hijau yang terlihat seperti diukir dari sepotong batu giyok. Itu terang dan bersinar dengan cahaya ilahi. Qin Fei Yang mengeluarkan cincin itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa itu adalah cincin interspatial. Cincin interspatial hanya bisa dibuka dan digunakan setelah dimiliki oleh setetes darah. Qin Fei Yang melirik nona Gao dan memasuki alam kura-kura hitam sendirian. Dia memotong jarinya dan setetes darah naga ungu emas jatuh di atasnya. Langsung, cincin interspatial memancarkan gumpalan cahaya ungu emas yang buram. Dia harus merahasiakan fakta bahwa dia memiliki darah naga ungu emas untuk saat ini. Setelah Qin Fei Yang mengenalinya sebagai pemiliknya, dia segera memeriksa cincin kosmos. Ketika dia melihat benda-benda di dalam cincin kosmos, sedikit kejutan menyenangkan muncul di wajahnya. Cincin interspatial dipenuhi dengan batu jiwa. Dia memperkirakan setidaknya ada 3 hingga 4 ribu di antaranya. Tidak heran Gao Xiaohui sangat menginginkan kotak logam itu. Ternyata banyak sekali batu jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Suara mendesing. Setelah Qin Fei Yang mengirim batu jiwa ke kastil, dia melihat cincin interspatial patriark tua itu. Selain beberapa pil, ada juga beberapa ratus batu jiwa. Ada lebih dari 2 ribu permata ilahi. Qin Fei Yang juga mengirim mereka ke kastil. Dia akan menghitungnya ketika dia punya waktu. Kemudian, dengan cincin interspatial zamrut di tangannya, dia muncul kembali di perbendaharaan. Begitu Qin Fei Yang muncul, Gao Xiaohui menatap cincin interspatial di tangannya. Fire Lotus bertanya dengan curiga, Saudaraku, apa isinya? 3-4 ribu batu jiwa. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Huo Lian berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Mari kita lihat apakah ada batu jiwa lainnya. Oke. Api Lotus mengangguk. Keduanya langsung sibuk. Mereka memeriksa sambil menyapu barang-barang. Tentu saja mereka hanya memeriksanya sebentar. Lagi pula, ada banyak sekali tas dan kotak interspatial. Jika mereka menghitungnya satu per satu, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Gao Xiaohui, sebaliknya, hanya bisa menonton dengan marah sepanjang waktu. Pada akhirnya, seluruh perbendaharaan disapu bersih oleh Qin Fei Yang dan Fire Lotus. Sebagian besar barang di tas interspatial adalah tanaman herbal. Kotak diok dan kotak logam sebagian besar adalah battle arts dan divine arts. Dan pedang, tombak, tongkat, dan tongkat juga merupakan artefak ilahi. Namun, tidak banyak seni ilahi atau artefak ilahi di dalamnya. Tentu saja. Mereka tidak akan mengetahui detailnya sampai mereka menghitungnya. Mereka juga menemukan banyak permata ilahi, setidaknya seratus ribu. Namun mereka tidak menemukan satu pun batu jiwa. Dengan kata lain, hanya ada tiga hingga empat ribu batu jiwa di seluruh perbendaharaan. Nona Xiao Hui, ada ribuan desa di bawah pemerintahan keluarga Gao dan keluarga Guo Anda. Mereka memberi Anda persembahan setiap tahun. Jumlah ini tidak sedikit. Tetapi mengapa hanya ada sedikit batu jiwa yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun? Qin Fei Yang berjalan ke arah Gao Xiao Hui dan mengerutkan kening. Apa yang Anda tahu? Kedua keluarga kami memiliki lusinan dewa perang dan ratusan dewa palsu. Masing-masing dari mereka membutuhkan batu jiwa. Batu jiwa yang diserahkan oleh desa-desa itu tidak cukup bagi kami, jadi tidak mudah untuk mengumpulkan dua hingga tiga ribu, tiga hingga empat ribu. Gao Xiao Hui mendengus. Itu benar. Qin Fei Yang menganggup, berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu kali ini, mengapa kalian berdua ingin bertengkar? Keluarga Guo memprovokasi pertempuran itu. Menurut penyelidikan kami, tampaknya keluarga Guo memberikan batu jiwa kepada seseorang dan tidak memiliki tabungan, jadi mereka ingin menantang keluarga Gao kami. Yang kalah akan menyerahkan seluruh tabungan dan wilayahnya. Kata Gao Xiao Hui. Jadi begitu. Qin Fei Yang tercerahkan. Api lotus mencibir. Qin Dage, jadi kamu adalah sumbu dari pertempuran ini. Aku. Qin Fei Yang linglung. Ya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Gao Xiao Hui? Keluarga Guo menantang keluarga Gao karena mereka memberikan batu jiwa kepada seseorang. Pikir api lotus. Qin Fei Yang terkejut, lalu dia tidak bisa menahan senyum kecut. Kalau dipikir-pikir, sepertinya memang begitu. Keluarga Guo memberikan batu jiwa kepadanya, jadi mereka pasti mencari batu jiwa, jadi mereka mengincar keluarga Gao. Fire lotus tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, karena keluarga Guo dan keluarga Gao adalah sama. Itu masuk akal. Qin Fei Yang tersenyum dan melihat keperbendaharaan lagi. Melihat tidak ada lagi yang tersisa, dia melemparkan cincin yin dan yang keteratai api. Apa yang kamu? Fire lotus menangkap cincin yin dan yang dengan ekspresi terkejut. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kamu telah berlari kemana-mana bersamaku. Tidak peduli apa, aku harus memberimu sejumlah kompensasi. Mengimbangi. Fire lotus tertegun, lalu dia menggoda, apakah kamu tidak takut kalau adik iparmu akan cemburu? Cemburu. Bagaimana mungkin? Adik iparmu berpengetahuan luas, lembut, dan perhatian. Qin Fei Yang tersenyum dan membawa keduanya kembali ke alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menggunakan alam kura-kura hitam untuk menerobos ruang rahasia, bergegas keluar dari bawah tanah, dan terbang ke langit. Loteng juga hancur karena suara tersebut. Fire lotus dengan senang hati menerima hadiah itu. Namun, Gao Xiao Hui, yang berdiri di samping, sangat tidak senang. Karena cincin yin dan yang milik keluarga Gao. Setelah Qin Fei Yang pergi dengan alam kura-kura hitam, Guo Zikiong dan Guo Sueki keduanya mendarat di langit di atas halaman. Melihat pavilion yang hancur dan lubang besar di tanah, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Kemudian, keduanya memasuki gudang harta karun melalui lubang. Melihat gudang harta karun yang kosong, kemarahan di hati mereka langsung meledak. Perbendaharaan sebenarnya telah digeledah. Sueki, segera berikan perintah. Tidak peduli siapa mereka, dimanapun mereka berada, temukan mereka dan minta mereka membayar. Guo Zikiong meraum. Ya. Guo Sueki menganggup, melirik ke perbendaharaan, dan pergi dengan wajah muram. 1939. Sebagai pelakunya, Qin Fei Yang bahkan tidak memikirkan balas dendam keluarga Guo. Tentu saja, dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Guo. Pada saat ini, saat mengemudikan dunia kura-kura hitam dengan kecepatan kilat, dia bermain dengan cincin interspatial. Ini bukanlah cincin interspatial yang dia berikan pada teratai api, tapi cincin yang dia ambil dari bapak leluhur. Tas interspatial dan cincin interspatial benar-benar tidak bisa dibandingkan. Tidak peduli seberapa besar tas interspatialnya, tetap ada batasannya. Namun ruang di dalam cincin interspatial ini lebarnya beberapa li, entah berapa banyak benda yang bisa ditampungnya. Bahkan mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa itu adalah benda suci spasial. Setelah memainkannya sebentar, Qin Fei Yang meletakkannya di jarinya. Tak perlu dikatakan lagi, ukurannya cukup pas. Bandit, penjahat. Gao Xiaohui telah mengincar Qin Fei Yang dari samping, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Qin Fei Yang. Fire Lotus juga mengenakan cincin interspatial dan bertanya, Saudaraku, tahukah kamu lokasi istana sembilan surga? Ya, itu ada dalam ingatan bapak leluhur. Qin Fei Yang mengangguk. Seberapa jauh itu? Api Lotus bertanya. Cukup jauh. Dengan kecepatan kita saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Kita bahkan tidak bisa memindahkan altar ke sana. Kata Qin Fei Yang. Sejauh ini. Api Lotus mengangkat alisnya. Ya, domain utara ini sangat besar. Qin Fei Yang tersenyum dan memimpin keduanya keluar dari dunia kura-kura hitam, segera mengaktifkan altar. Meskipun dia tidak memiliki altar teleportasi, cincin interspatial sang patriark tua memiliki lebih dari selusin altar. Ketiganya melangkah ke altar dan turun ke udara di atas gunung. Mengikuti dengan cermat. Qin Fei Yang mengeluarkan altar lain. Meskipun altar teleportasi tidak dapat langsung mencapai istana sembilan surga, altar tersebut dapat digunakan terus-menerus. Ini adalah rute yang sama yang biasa digunakan oleh patriark lama untuk pergi ke istana sembilan surga. Saudaraku, kamu sudah membaca kenangan leluhur lama, kamu harusnya tahu bagaimana dia akan menghadapi Gao Xiaolong, kan? Api lotus tiba-tiba bertanya. Ketika Gao Xiaohui mendengar ini, dia langsung menatap Qin Fei Yang dengan gugup. Qin Fei Yang melirik Gao Xiaohui dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tidak tahu. Teratai api tercengang. Dia melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang, lalu menatap Gao Xiaohui, dan segera mengerti. Dia sengaja mempermainkan Gao Xiaohui. Seperti yang diharapkan. Setelah mendengar jawaban Qin Fei Yang, Gao Xiaohui segera mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak tahu setelah membaca ingatan leluhur lama. Mungkin aku ceroboh dan tidak mengingat kembali ingatan apapun yang berhubungan dengan ini. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Gao Xiaohui berkata dengan marah. Dia bahkan mempercayai omong kosong Qin Fei Yang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus begitu peduli? Qin Fei Yang memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu melangkah ke altar. Fire Lotus menahan tawanya dan mengikuti di belakang Qin Fei Yang. Gao Xiaohui mengejar mereka dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Pernahkah Anda mendengar pepatah? Ketika Anda membantu seseorang, bantulah mereka sampai akhir. Ditemani oleh suara marah Gao Xiaohui, mereka bertiga muncul di udara di atas gurun. Di gurun, badai pasir memenuhi langit. Satu demi satu, aura menakutkan membuat bulu kuduk berdiri. Jelas sekali. Di gurun ini, ada banyak binatang buas mengerikan yang bersembunyi. Namun, Qin Fei Yang tidak berhenti. Mengaktifkan altar lain, dia meninggalkan gurun dan muncul di udara di atas lapangan es. Angin dingin terasa dingin menggigit, menusup tulang. Belum sampai. Api Lotus bertanya. Segera. Qin Fei Yang mengeluarkan altar lain. Sepanjang seluruh proses, Qin Fei Yang mengaktifkan total sepuluh altar. Akhirnya. Barisan pegunungan yang luas memasuki pandangan mereka. Di pegunungan, terdapat pegunungan yang tumpang tindih dan pepohonan tua yang berakar. Dan di ujung pegunungan, terdapat lautan luas yang membentang sejauh mata memandang. Di pegunungan, sungai-sungai yang deras itu terhubung dengan laut. Burung-burung ganas dan binatang buas membubung dan mengaum di hutan. Di sini ada pegunungan hijau dan air jernih, air terjun terlihat di mana-mana. Lingkungannya cukup baik. Namun, bahaya mengintai di mana-mana. Karena binatang buas di sini umumnya berada di level Dewa Perang dan Raja. Bahkan, Kinfei yang bahkan merasakan keberadaan yang melampaui tingkat raja. Dan di puncak gunung tertinggi di pegunungan. Gunung raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu sang. Puncak gunung tertutup kabut putih. Dalam kabut, tangga kuno menuju surga terlihat samar-samar. Kinfei yang melihat ke puncak gunung dan berkata, istana sembilan surga yang diketahui oleh Bapak Bangsa Tua berakhir di sini. Fire Lotus berkata, Maksudmu, Bapak Bangsa Tua hanya datang ke sini. Itu benar. Menurut ingatannya, tangga menuju surga di puncak gunung mengarah ke istana sembilan surga. Meskipun pintu masuknya tepat di depanmu, selain murid istana sembilan surga, semua orang hanya bisa berhenti di sini. Siapapun yang berani masuk tanpa ampun akan dibunuh tanpa ampun. Kata Kinfei yang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gao Xiaohui menatap Kinfei yang tanpa daya. Jika mereka tidak bisa memasuki istana sembilan surga, mereka tidak akan bisa menghubungi kakak laki-lakinya, Gao Xiaolong. Kinfei yang berkata, Tunggu aku di sini, aku akan naik dan melihat. Maka kamu harus berhati-hati. Api Lotus memperingatkan. Kinfei yang menganggup dan melayang ke langit, terbang menuju puncak gunung. Pada saat yang sama, dia melepas cincin semesta dan menaruhnya di pakaiannya. Dia juga mengeluarkan satu set pakaian lusuh dari tas universenya dan memakainya, berpura-pura menjadi anak desa yang belum pernah melihat dunia. Dengan cara ini, jika orang-orang dari istana sembilan surga bertanya, dia bisa berpura-pura tidak tahu. Puncak gunung. Seolah-olah kapak raksasa telah meratakannya, dan dilapisi dengan lapisan batu bata hitam yang sudah lama ada di sana. Stairway to heaven terletak di tengah-tengah puncak gunung, miring ke atas, memanjang hingga ke awan. Kinfei yang mendarat di puncak gunung dan segera melihat seorang lelaki tua berpakaian putih duduk bersila di samping tangga menuju surga, tak bergerak seperti patung batu. Orang tua itu berambut putih dan berjanggut putih, dan wajahnya berkerut. Matanya terpejam, dan tidak ada aura yang bisa dirasakan darinya, seolah-olah dia hanyalah orang tua biasa. Tapi Kinfei yang tidak berani meremehkannya. Karena tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa lelaki tua ini sedang duduk bersila di sini untuk menjaga tangga menuju surga. Dengan kata lain, dia adalah penjaga gerbang istana sembilan surga. Bagaimana penjaga gerbang istana sembilan surga bisa menjadi karakter yang sederhana. Kinfei yang sangat waspada saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tangga menuju surga. Stairway to heaven lebarnya lebih dari 10 meter. Warnanya putih bersih seolah terbuat dari batu biop ilahi, memancarkan aura suci dan kuno. Di ujung stairway to heaven, di atas awan, samar-samar terlihat sebuah pulau besar. Meskipun dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, aura agung yang terpancar tanpa terasa telah membuat Kinfei yang merasakan dampak dan keterkejutan. Ini adalah istana sembilan surga. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, segera pergi. Tiba-tiba, suara serak memecah kesunyian di tempat ini. Nada suaranya tenang dan acuh tak acuh, tanpa riak apapun. Kinfei yang gemetar dan buru-buru menatap lelaki tua berbaju putih itu. Karena yang berbicara adalah lelaki tua ini, tetapi dia tidak membuka matanya dan ekspresinya tidak berubah. Salam, senior. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Orang tua berkulit putih tidak berbicara lagi, dia juga tidak membuka matanya untuk melihat Kinfei yang, seolah-olah Kinfei yang adalah udara. Kinfei yang berkata, Senior, junior ada di sini untuk menemui seseorang. Saya harap senior dapat mengakomodasi saya. Orang tua berkulit putih berkata dengan acuh tak acuh, gunakan kristal gambar untuk menghubunginya. Dia masih belum membuka matanya. Meski kata-katanya sangat tenang, ada semacam keagungan yang tidak bisa dilanggar. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berkata, Senior, orang yang dicari junior belum membuat kontrak dengan junior, jadi saya harap senior. Ayo pergi. Tapi sebelum Kinfei yang selesai berbicara, lelaki tua berbaju putih itu membuka mulutnya. Nada suaranya mulai terasa dingin. Kinfei yang menghela nafas tak berdaya, berubah menjadi aliran cahaya, menembus langit, dan mendarat di samping Fire Lotus dan Gao Xiaohui. Bagaimana itu? Gao Xiaohui bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada peluang sama sekali. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan? Gao Xiaohui sangat cemas. Jelas mustahil untuk memasuki istana sembilan surga. Kami hanya bisa mencoba peruntungan di dekat sini dan melihat apakah kami bisa bertemu seseorang yang mengenal kakakmu. Kinfei yang merenung. Kalau begitu ayo cepat pergi. Desak Gao Xiaohui. Apa yang terburu-buru? Ada binatang buas di mana-mana di sini. Jika kita berlarian seperti lalat tanpa kepala, kita pasti akan menemui banyak masalah. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia melepaskan akal sehatnya ke segala arah. Segalanya terlihat jelas di matanya. Dia melihat binatang sebesar gunung, ular piton sebesar gunung, dan serangga beracun sekecil butiran beras, tapi dia tidak melihat jejak manusia apapun. Ada yang tidak beres. Binatang buas di sini terlalu menakutkan. Murid biasa tidak akan datang ke sini untuk berburu, melatih, atau mencari harta karun. Kinfei yang berbalik dan melihat ke pinggiran pegunungan. Mungkin ada murid istana sembilan surga di pinggiran atau perbatasan. Dia segera mengambil keputusan. Dia membawa Fire Lotus dan Gao Xiaohui ke dunia kura-kura hitam, lalu mengendalikan dunia kura-kura hitam dan terbang menuju pinggiran. Pegunungan ini sungguh luar biasa besarnya. Jumlah binatang juga di luar imajinasi. Jika mereka tidak berteleportasi secara langsung, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mencapai istana sembilan surga. Waktu berlalu, dan satu hari berlalu. Binatang buas yang mereka temui akhirnya mengalami perubahan kekuatan. Binatang buas tingkat Dewa Raja tidak terlihat dimanapun. Budidaya mereka umumnya berada pada level Dewa Perang. Dengan kata lain, mereka sudah meninggalkan daerah pedalaman. Pagi. Matahari terbit dari Cakrawala. Udara dingin yang ditinggalkan malam itu berangsur-angsur hilang. Mengaum. Ledakan. Setelah itu, auman binatang buas dan suara pertempuran perlahan terdengar dari pegunungan di depan. Jika ada suara pertempuran, pasti ada orangnya. Qin Fei yang segera mengikuti salah satu suara pertempuran dan mencari. Saat ini, binatang buas yang mereka temui bahkan lebih lemah. Mereka pada dasarnya berada di antara level Dewa Perang Awal dan Lanjutan. Tentu saja. Mereka kadang-kadang bertemu dengan beberapa binatang tingkat Dewa Perang Sempurna. Sepanjang jalan, hati Qin Fei yang tidak bisa tenang. Sepanjang jalan, mereka tidak hanya bertemu dengan binatang buas, tetapi juga sejumlah besar tumbuhan. Dan banyak dari tumbuhan itu, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak keluar untuk mengambilnya. Karena selama tumbuhan itu sedikit lebih tua, akan ada binatang yang melindunginya. Dia tidak takut pada binatang buas ini, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Segera, sebuah danau muncul di gambar. Luas danau itu puluhan mil. Saat ini, air danau sedang bergolak, menimbulkan gelombang setinggi seratus kaki. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran menyapu langit seperti air pasang. Dan di langit di atas danau, seorang manusia dan seekor binatang sedang bertarung dengan ganas. Itu adalah seorang pria muda. Dia tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Tingginya sekitar 1,75 meter dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitam tebalnya menari tertiup angin. Tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya pucat. Namun auranya sangat kuat. Itu adalah Dewa Perang tingkat rendah. 1940. Kekuatan pemuda berpakaian hitam sudah lumayan, tapi aura binatang itu bahkan lebih kuat dari pemuda berpakaian hitam. Itu adalah ular air. Tubuhnya panjangnya beberapa ratus meter dan bersisik. Kedua matanya yang besar dipenuhi cahaya yang menakutkan. Tingkat budidaya, Dewa Perang tingkat lanjut. Meski begitu, tubuh ular api itu penuh luka dan banyak sisiknya yang patah. Bahkan tanduk di kepalanya pun patah. Darah mengucur seperti hujan. Jelas sekali. Semua ini disebabkan oleh pemuda berpakaian hitam. Sulit dipercaya. Manusia Dewa Perang tingkat rendah mampu bertarung imbang dengan ular Dewa Perang tingkat lanjut. Gumam teratai api. Gao Xiaohui berkata dengan heran, dia adalah murid Istana Sembilan Surga. Murid dari Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang dan Fire Lotus sedikit terkejut. Mereka berbalik dan bertanya pada Gao Xiaohui dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Lihat bagian kiri dadanya. Ada Tato, Fire Lotus di sana. Tato itu adalah simbol dari Istana Sembilan Surga. Kata Gao Xiaohui. Tato teratai api. Qin Fei Yang dan Fire Lotus memandang pemuda berpakaian hitam itu lagi. Dilihat baik-baik, memang ada Tato, Fire Lotus di pakaian pemuda itu. Namun karena bajunya robek dan ada noda darah, mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Murid dari Istana Sembilan Surga. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu memandang Gao Xiaohui dan tersenyum, kalau begitu dia mungkin mengenal kakakmu. Tapi saat dia selesai berbicara, Qin Fei Yang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat Tato, Fire Lotus di dada pemuda berpakaian hitam itu lagi. Tunggu. Mengapa Tato ini terlihat begitu familiar? Dia melihat Fire Lotus di samping. Melihat Tato, Fire Lotus, matanya sedikit linglung. Oh benar. Qin Fei Yang tiba-tiba menggigil dan melihat topeng di wajah Fire Lotus dengan heran. Jika dia tidak salah ingat, tanda teratai api di antara alisnya sangat mirip dengan pola teratai api pada pakaian pemuda berpakaian hitam itu. Fire Lotus mentransmisikan suaranya, Qin Dage, mungkinkah aku dari Istana Sembilan Surga? Jangan langsung mengambil kesimpulan. Lepaskan topengmu dan biarkan aku memastikannya. Pikir Qin Fei Yang. Tidak perlu konfirmasi. Saya telah melihat lebih dekat. Kedua pola teratai api itu persis sama. Kata teratai api. Persis sama. Qin Fei Yang bergumam. Apakah Fire Lotus benar-benar dari Istana Sembilan Surga? Lalu apa statusnya di Istana Sembilan Surga? Kepala saya sakit. Tiba-tiba. Fire Lotus memeluk kepalanya, wajahnya berkerut saat dia melolong kesakitan. Jelas sekali. Dia sedang memikirkan masa lalu. Melihat itu, wajah Qin Fei Yang berubah. Dia meraih Fire Lotus dan berkata, Jangan pikirkan itu lagi. Gao Xiaohui memandang mereka berdua dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa lama, Fire Lotus akhirnya tenang. Melihat pola teratai api pada pakaian pemuda berpakaian hitam itu, matanya dipenuhi kebingungan. Saat aku menyempurnakan pil pemecah penghalang mayat hidup, ingatanmu akan pulih secara alami, jadi jangan terlalu memikirkannya sekarang. Qin Fei Yang diam-diam menghiburnya. Baiklah. Api lotus menganggupkan kepalanya. Di luar. Pemuda berpakaian hitam dan Sui Jiao terkunci dalam pertempuran. Ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu. Kalian tetap di sini, aku akan keluar dan bertanya. Qin Fei Yang mengingatkan kedua gadis itu dan dengan cepat, dia muncul di atas danau. Dia tidak menyembunyikan auranya. Pemuda berpakaian hitam dan Sui Jiao segera memperhatikannya. Mereka berhenti pada saat yang sama dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, senyum ramah muncul di wajahnya, dan dia berjalan menuju pemuda berpakaian hitam itu. Melihat itu, Sui Jiao segera menjadi ganas. Melihat pemuda berpakaian hitam itu, ia meraum, kamu manusia tercelah, kamu sebenarnya punya penolong. Ledakan. Kemudian ia mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Wajah pemuda berpakaian hitam itu berubah dan dia dengan cepat berteriak, tunggu, saya tidak mengenalnya sama sekali. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia tersenyum padamu? Sui Jiao meraum dan ekornya yang besar berayun ke bawah. Pemuda berpakaian hitam itu juga sangat tertekan, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan ilahi melonjak dan dia melayangkan pukulan ke ekor besar itu. Ledakan. Manusia dan binatang memiliki kekuatan yang sama. Setelah tabrakan, mereka berdua terlempar, darah mengalir keluar. Eh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qin Fei Yang agak terkejut. Pemuda berpakaian hitam memandang Qin Fei Yang dan berteriak, tidak peduli siapa Anda, menjauhlah dari kami dulu, kalau-kalau binatang ini mengatakan bahwa saya memanggil penolong. Oke. Qin Fei Yang tertegun dan mengangguk sebagai jawaban. Dia menyingkir, menyilangkan tangan, dan memperhatikan dengan tenang. Apakah kamu melihatnya? Jika dia dipanggil olehku, bagaimana mungkin dia hanya berdiri di sana dan tidak menyerang? Pemuda berpakaian hitam itu memandang ke arah Sui Jiao dan berkata, Sui Jiao menstabilkan tubuh besarnya, menatap Qin Fei Yang, dan menyerang pemuda berpakaian hitam itu lagi. Pertarungan berdarah antara manusia dan binatang dimulai lagi. Budidaya Sui Jiao lebih tinggi dari pemuda berpakaian hitam, tetapi tidak dapat menekan pemuda berpakaian hitam. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Semakin banyak Qin Fei Yang memperhatikan, dia menjadi semakin bingung. Pemuda berpakaian hitam tidak menggunakan seni ilahi atau artefak ilahi, tapi mengapa dia bisa menekan Sui Jiao yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan di tangan pemuda berpakaian hitam itu. Dia mengamati dengan cermat, dan ekspresi kesadaran perlahan muncul di matanya. Pemuda berpakaian hitam itu memang memakai sepasang sarung tangan, namun sarung tangan itu berbeda dengan sarung tangan lainnya. Sarung tangan itu setipis sayap jangkrik dan warnanya persis sama dengan kulit. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengamati dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Sepertinya itu juga merupakan artefak ilahi, jika tidak, ia tidak akan mampu menahan kekuatan Sui Jiao. Qin Fei Yang bergumam. Kekuatan binatang secara alami lebih kuat daripada manusia. Terutama jenis naga air yang paling dekat dengan naga ilahi, kekuatan fisiknya cukup untuk menekan manusia dari alam yang sama. Dan sekarang, Sui Jiao secara bertahap ditekan oleh pemuda berpakaian hitam, yang berarti bahwa sarung tangan itu setidaknya merupakan artefak ilahi kelas menengah. Bang! 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 Manusia dan binatang itu sepertinya mempunyai semacam kesepakatan. Bukan saja mereka tidak menggunakan seni ilahi atau artefak ilahi, mereka bahkan tidak mengaktifkan jiwa pertarungan mereka. Itu adalah pertarungan kekuatan fisik. Sekitar beberapa ratus nafas kemudian, Sui Jiao semakin kehilangan. Apa yang sedang terjadi? Aku mempunyai tubuh naga banjir, tapi aku bahkan tidak bisa mengalahkan manusia biasa. Sui Jiao meraung. Tubuh fisik dan kekuatan manusia tidak bisa diremehkan. Pemuda berpakaian hitam itu mendengus dan menyerang lebih ganas. Sui Jiao memandang pemuda berpakaian hitam yang mengesankan, dan menatapkin Fei Yang yang menonton dengan dingin dari samping. Sui Jiao meraung dengan enggan dan berbalik untuk melarikan diri. Jangan pergi. Kita sudah sepakat. Apakah kamu mencoba menarik kembali kata-katamu? Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan buru-buru berteriak. Kamu bahkan menelpon pembantumu. Apa gunanya membicarakan kesepakatan? Kata Sui Jiao tanpa menoleh ke belakang. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak memanggilnya ke sini. Saya tidak mengenalnya sama sekali. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia mendengarkanmu dan mundur ke samping hanya karena kamu memintanya. Jangan mengira aku bodoh. Kaisar ini tidak akan melepaskan hutangnya hari ini. Tunggu saja. Sui Jiao mencibir dan dengan cepat menghilang ke pegunungan yang luas. Sial, sial. Pemuda berpakaian hitam itu menjadi marah. Dia berbalik dan menatap Kin Fei Yang, siapa kamu? Kenapa kamu kehabisan? Tahukah Anda bahwa saya tinggal selangkah lagi untuk menang? Saya. Kin Fei Yang tidak bersalah. Pemuda berpakaian hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia memandang Kin Fei Yang tanpa ekspresi, bicaralah, apa yang kamu inginkan. Kin Fei Yang tersenyum, Saudaraku, jangan marah. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin bertanya tentang seseorang. Siapa? Pemuda berpakaian hitam itu curiga. Gao Xiaolong. Kata Kin Fei Yang. Gao Xiaolong. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia. Pemuda berpakaian hitam itu berbalik dan terbang ke arah pelarian Sui Jiao. Kin Fei Yang dengan cepat mengejarnya, dia juga murid istana sembilan surgamu. Ada banyak murid di istana sembilan surga. Jika dia tidak terkenal, siapa yang akan mengenalnya? Masih ada yang harus kulakukan. Jangan ikuti aku. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak tidak sabar. Kin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Bunga roh yang telah pergi akan jatuh ke tanganku, tapi seorang idiot bodoh keluar untuk mengacaukan segalanya. Sialan, aku sangat tidak beruntung. Pemuda berpakaian hitam itu mengumpat tanpa menoleh. Bunga roh yang berangkat. Kin Fei Yang tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Jika dia mengingatnya dengan benar, bunga roh yang telah berangkat adalah salah satu dari empat bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pemecah penghalang roh yang telah berangkat. Ini sungguh kejutan yang menyenangkan. Saudara laki-laki. Kin Fei Yang dengan cepat mengejarnya. Pemuda berpakaian hitam itu berhenti di kehampaan dan berbalik untuk menatap Kin Fei Yang. Dia mengangkat alisnya dan berkata, apalagi yang kamu inginkan. Apakah Anda yakin saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda? Tenang, tenang. Saya mendengar Anda menyebutkan bunga roh yang telah berangkat. Saya rasa saya dapat membantu Anda. Kin Fei Yang tersenyum. Kamu mendengarnya. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan, jangan, jangan. Meskipun aku mendengarnya, aku tidak memiliki pemikiran apapun tentang bunga roh yang telah meninggal. Lagipula, kamu adalah murid istana sembilan surga. Kamu memiliki status bangsawan. Bahkan jika aku memikirkannya, aku tidak akan berani. Kin Fei Yang tertawa. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, kamu tidak dapat membantuku karena bunga roh yang telah berangkat ada di tangan ular air. Itu hanya seekor ular air. Bunuh saja. Kata Kin Fei Yang. Ular air hanyalah dewa perang pada tahap kesuksesan besar. Dia bisa dengan mudah membunuhnya sendirian. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Kin Fei Yang, ekspresi pemuda berpakaian hitam itu berubah. Dia buru-buru berkata, kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kin Fei Yang terkejut. Dia bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Kekuatan ular air tidak terlalu besar, tapi induknya sangat kuat. Keduanya adalah Raja Ilahi setengah langkah. Apakah menurutmu mereka akan melepaskan kita jika kita membunuh ular air? Pemuda berpakaian hitam itu menghela nafas. Jadi begitu. Kin Fei Yang mengangguk. Oleh karena itu, kita hanya bisa menggunakan akal kita untuk mendapatkan bunga roh kepergian. Aku sudah sepakat dengannya. Kami tidak akan menggunakan teknik ilahi, senjata ilahi, atau jiwa pertempuran apapun. Jika ia kalah dariku, ia akan memberiku bunga roh yang telah berangkat. Saya hampir berhasil, tetapi pada akhirnya, Anda mengacaukannya. Tidakkah menurutmu aku marah? Pemuda berpakaian hitam itu memelototi Kin Fei Yang dan berkata dengan marah. Ini salahku. Ini salahku. Kin Fei Yang mengangguk. Dia merasa bersalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.